Hayo ngaku, berapa banyak pisau cukur yang kamu buang karena teroksidasi dan berkarat? Dan berapa banyak tisu toilet yang kamu hamburkan karena gak tahu cara hematnya? Untungnya, kamu bisa mengubah itu kalau mengikuti beberapa tips mudah ini. Ceritanya nih, kamu baru pulang belanja. Kantong belanja kamu penuh produk segar dan bahan yang harus disimpan di kulkas. Kalau kamu tipe A, mungkin kamu masukin aja semuanya ke kulkas kosong itu tanpa menatanya. Tapi kalau kamu tipe B, mungkin kamu bakal berhenti sebentar buat mikirin situasinya dulu dan nyoba nyari tahu cara terbaik buat nyimpan makanan kamu. Mau tipe A atau tipe B, aku yakin kamu salah nyimpan barang penting sehari-hari ini. Misalnya aja telur. Biasanya kita beli telur dengan kotaknya kan? Lalu kita pindahin telur itu satu persatu ke wadah telur di pintu kulkas. Tapi kamu pernah bertanya-tanya gak, kalau itu mungkin bukan tempat terbaik buat nyimpan telur? Ternyata emang bukan. Pintu kulkas adalah bagian terhangat dari kulkas soalnya sering dibuka tutup. Hal itu bikin kualitas telur jadi menurun. Menurut ahli keamanan makanan, ada yang namanya urutan benar untuk menyimpan makanan di kulkas. Kulkas berperan besar buat bikin makanan tetap aman. Aturan pertama buat bikin makanan tetap segar adalah selalu cek suhu di tempat kamu nyimpan makanan itu. Suhu di dalam lemari dapur seharusnya sekitar 10 derajat sampai 21 derajat celcius. Nah, kalau kulkas harus sekitar 3 derajat celcius. Sementara freezer gak boleh lebih dari minus 18 derajat celcius. Simpan makanan berdasarkan suhu masaknya. Dari suhu terendah di rak atas sampai suhu masak tertinggi di rak bawah. Simpan makanan siap makan yang gak perlu dimasak di rak pertama. Terus, isi rak lainnya berdasarkan suhu masak tadi. Kalau gitu, berarti telur seharusnya ditaruh di rak ketiga atau keempat. Karena dimasak antara 63 derajat sampai 68 derajat celcius. Kalau roti gimana? Sebagai pemakan karbohidrat, kamu pasti pernah ngebuang banyak roti kan? Itu karena roti dikenal cepat banget ke dalu warsa. Dan jamur yang selalu muncul dari udara tipis maksa kita buat ngebuang roti yang enak itu. Ini kamar baiknya. Ada cara buat bikin roti gak jamuran selama berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan. Sebaliknya, dari telur dan susu. Roti jangan dimasukin langsung ke kulkas. Mendingan pisahkan irisan roti dan masukkan ke kantong plastik dulu. Sekarang, tutup plastik itu dan keluarkan semua udara di dalamnya. Pastikan gak ada udara di plastik itu ya. Nah, dengan kayak gini, roti aman disimpan. Sekarang, masukin kantong plastik kedap udara itu ke freezer. Selesai deh, roti kamu bisa tahan 3 bulan. Kalau acar dan bumbu lain di stopless gimana? Kalau mau awet, simpan wadahnya terbalik biar gak jamuran. Iya, boleh kok nyimpan wadahnya di bentuk kulkas. Gak masalah. Sebelum kita tinggalkan dapur, coba ini deh. Waktu kamu beli wajan anti lengket baru, bumbui sebelum benar-benar dipakai masak. Pertama, kamu butuh minyak. Gosokkan pinggiran wajan kamu dan taruh di kompor selama 60 detik. Biarkan panasnya meresap. Lalu angkat dari kompor dan dinginkan. Lap minyak yang tersisa. Dan selesai. Dengan gini, minyak akan mengisi celah kecil atau pori-pori kecil di wajan dan bikin permukaannya halus sampai merata. Sekarang, kamu bisa masak pakai api besar tanpa merusak wajan. Sekarang kita pindah ke kamar mandi yuk. Tisu toilet adalah salah satu barang yang paling banyak terbuang. Kita sadar sih, tapi kita gak bisa mengubahnya. Selain perdebatan tentang cara meletakkan tisu toilet, ada kebiasaan wajib yang sering kita abaikan. Kalau kamu gak tahu soal perdebatan ini, nih, aku kasih tahu. Perdebatan tisu toilet ini udah ada dari dulu. Yang benar yang mana sih? Menggantung roll dengan ujung menjuntai dari atas atau dengan ujung bergantung di dekat dinding? Banyak orang udah tahu jawabannya sih. Tapi tabuh dulu drumnya. Kamu benar kalau kamu nebak dengan ujung menjuntai dari atas. Alasannya sederhana. Kita jadi gampang ngambil ujung tisu jika ujungnya menjuntai dari atas. Posisi ini juga meminimalisasi risiko berpindahnya kuman dari dinding ke buku tangan kita. Tapi perdebatan tisu toilet gak berakhir di sini. Kamu tahu gak, buat mengurangi sampah tisu toilet, kamu harus meremas gulungannya sebelum menaruhnya di gantungan? Maksudnya, letakkan tisu toilet secara horizontal, lalu tekan sama tangan sampai bagian tengahnya berbentuk oval, hampir gepeng. Ya, kamu harus bikin tisu toiletnya gepeng. Serius, ini dimulai dulu banget. Tujuannya adalah bikin tisu lebih sulit berputar. Waktu kamu gantung dalam bentuk bulat, tisunya jadi gampang berputar. Kita jadi keasikan narik tisunya sampai akhirnya berlebihan. Bergantung sama kekuatan kita pas narik tisu, kita bakal dapet 2 atau 3 kali jumlah tisu dari yang kita butuhkan sebenarnya. Bener sih, kita bisa aja ngebalikin tisu itu ke gulungannya. Tapi kebanyakan orang gak melakukan itu, dan akhirnya jadi buang-buang tisu. Kamu ngerti kan sekarang? Tisu bentuk oval punya putaran yang lebih terkendali, jadi sampah tisunya berkurang. Selanjutnya, ada pisau cukur. Kalau kamu terus-terusan beli pisau cukur, karena yang kamu beli 5 hari lalu udah berkarat, akibat kelembapan kamar mandi, mungkin kamu harus simak ini. Pisau cukur punya masa pakai yang lama kok. Benda ini bisa dan seharusnya lebih awet di lemari kamar mandi. Tapi kita harus tahu cara menyimpannya. Kamu gak perlu jadi ahli buat tahu kalau lingkungan hangat dan lembab gak cocok sama besi pisau cukur. Keringkan dulu pisau cukur setelah dipakai, terutama kalau kamu pakai di pancuran. Lalu simpan di tempat dingin dan kering. Mungkin lebih baik lagi di luar kamar mandi. Pisau cukur bakal lebih awet. Memakai siletnya yang berkarat gak bagus buat kulit karena menyebabkan infeksi bakteri atau jamur. Jadi, jangan letakkan siletnya menghadap ke bawah di genangan air pancuran. Ingat itu ya. Setelah mandi yang menyegarkan, sebagian orang mungkin kembali ke kamar tidur. Kalau udah mendekati waktu tidur, mereka bahkan memutuskan nyalain lilin estetik dengan aroma white musk dan vanila hangat yang menenangkan. Tapi kalau lilin kamu cepat habis, coba trik ini biar lebih awet. Kamu bisa potong sumbu lilinnya beberapa kali. Jauhkan juga dari air dan kelembapan ya. Dijamin deh. Wax lilin kamu bakal keras dan terbakar pelan dalam waktu yang lebih lama. Satu lagi tips buat lilin nih. Jangan buang wadahnya kalau lilinnya udah habis. Kalau kamu berhasil sampai ke bagian bawah lilin, selamat! Rebus air. Cuci wadahnya dengan sabun cuci dan air hangat. Bersihkan wax yang tersisa dan pakai lagi wadahnya. Kamu bisa menanam kaktus, menyimpan peralatan seni, atau memakainya sesuka kamu. Itu dia. Sedikit perubahan kebiasaan bisa berdampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ditonton ya. Tips mana yang mau kamu coba? Beritahu kami di kolom komentar. Aku mau bikin lilin dari tisu tolin aja. Kita lihat hasilnya nanti. Gini nih cara pakai sisir yang benar. Jangan arahin sisirnya secara horizontal ya. Tapi vertikal aja. Deret sikat sisir biasanya mengarah ke atas. Jadi kalau kamu megang sisirnya secara horizontal, sikatnya malah akan bengkok. Cobain deh. Kamu pasti bakal ngerasa nyaman kalau nyisirnya kayak gini. Setelah masuk ke dalam rumah, kamu langsung lepas kacamata hitamu. Terus kacamatanya mau kamu taruh di mana tuh? Mau kamu pegang aja atau dicantelin di kerah baju? Atau sebaiknya dimasukin ke saku celana aja? Tempat yang paling pas untuk naruh kacamata adalah saku dada. Dengan begini lensanya tetap ada di dalam saku dan cuma salah satu gagangnya yang keluar. Cara ini bisa bikin kacamatamu tetap terlindungi. Menurut etikanya, kita perlu mendahulukan orang yang keluar dari ruangan, gedung, maupun lift sebelum kita masuk. Dengan ngelakuin aturan sederhana ini, kita akan terhindar dari saling senggol dan situasi gak nyaman. Kamu punya roll cat kayak gini gak? Jadi ceritanya, kamu lagi ngecat dinding rumahmu biar rapi, tapi lapisan catnya masih menggumpal di roll. Gimana ngebersihinnya ya? Kamu bisa pakai cara-cara berikut. Cuci roll catmu dengan air atau kikis lapisan catnya dengan pisau atau kertas. Tapi ada cara lebih gampang lho. Pakai squeegee aja. Bentuk bilahnya bisa ngepasin roll untuk ngilangin semua kotoran. Tusuk gigi sering ada di meja restoran dan kafe. Tapi kebanyakan orang masih salah memakainya saat mereka ngebersihin sisa makanan yang nyempil di gigi. Biar lebih sopan dan elegan, kamu perlu masuk ke toilet untuk ngebersihin gigimu di situ. Bungkus tablet pencuci piring nggak perlu disobek karena lapisannya berbahan tipis. Zat pencuci ini bisa langsung dimasukin ke tangki mesin dan bungkusnya akan larut terkena air. Wah, kebetulan nih, masih ada pizza di kulkas pas perutmu mulai keroncongan. Serasa kayak dapat rejeki nomplok. Tapi gimana cara ngangetinnya ya? Normalnya sih, kamu bisa pakai microwave atau oven, tapi masih ada cara lain. Panasin wajan dan taruh potongan pizza di salah satu sisi. Lalu masukin air di sebelahnya. Kalau udah, tutup wajan tadi dengan penutupnya atau foil. Selalu hati-hati ya. Setelah beberapa menit, angkat pizzamu dan nikmati kelezatannya. Mantap! Jangan gunakan sikat gigi elektrik dalam gerakan cepat. Alat ini harus dipakai maju-mundur secara perlahan. Didah bahu jaket ternyata punya fungsi loh. Bagian ini dibuat agar ransel yang kamu gendong tetap ada di posisinya dan nggak melorot dari bahu. Cobain deh. Lepas kancingnya, masukin tali ranselmu, kemudian kancingin lagi. Posisikan lubang kotak jus dan susu di bagian atas supaya minumanmu nggak nyiprat saat dituang. Saat kamu berada di toilet, pastiin klosetnya dalam kondisi nutup sebelum kamu menyiram airnya ya. Partikel mikroskopis pada air kotor bisa nyiprat dan mengotori seluruh toilet kalau klosetnya tetap dibuka. Shaker bumbu udah jadi barang umum di dapur kita. Tapi kebanyakan orang cuma memakainya untuk naburin bumbu ke makanan. Kamu juga gitu kan? Coba deh, balik dulu. Kemudian geser, tutup atas yang berlubang. Bumbumu akan gampang keluar. Kamu lagi bau mulut nggak? Mending dicek dulu aja. Tapi gimana ngeceknya tuh? Niupin nafas ke tangan sambil diciumin baunya ya? Cara kayak gini masih kurang ampuh. Sebaiknya, jilat pergelangan tanganmu. Tapi jangan pakai ujung lidah. Tempelin bagian tengah lidahmu. Lalu cium bekasnya. Kira-kira kayak gitu bau mulutmu saat kamu ngobrol sama orang lain. Nah, biar kamu nggak bau mulut, sebaiknya jangan kebanyakan omong. Kalau kamu keseringan ngomong, mulutmu jadi kering. Dan mulut yang nggak basah oleh air liur akan dihinggapi banyak bakteri. Makanya, mulutmu jadi bau. Kaca pintu oven punya celah kosong yang bisa dibersihin dengan memasukkan sikat. Masukin aja sikatnya dari bawah pintu. Buka rak bagian bawah dan dorong sikatnya melalui lubang ini. Kuning telur dan putihnya bisa dipisahin dengan banyak cara. Misalnya dengan memakai sendok khusus atau botol. Bisa juga dengan wangin putih telur secara perlahan dari cangkang. Cara ini terbilang ribet. Apalagi untuk pemula. Padahal, kamu bisa pakai cara yang lebih efisien tanpa peralatan. Tuang aja telur mentah ke atas piring dan ambil kuning telurnya pakai tangan langsung. Tapi jangan lupa lumuri dulu tanganmu pakai bawang putih. Menurutmu, kenapa sih kita perlu nyuci beras sampai bersih sebelum memasaknya? Air ternyata bisa misahin bulir beras kris. Dan beras yang udah dicuci nggak akan saling nempel saat dimasak. Dengan begini nasinya jadi empuk dan lezat. Kamu bisa pakai cara termudah untuk memasukkan bawang putih dengan memasukkannya ke microwave. Potong ujungnya lalu diamkan di microwave selama 20 sampai 30 detik. Beres, bawang putihmu langsung gampang dikupas. Menurutmu gimana sih cara ngebuka bungkus spageti yang benar? Jadi gini, ambil bungkus spageti dengan kedua tangan. Pegang tegak lurus dan pukulkan bagian bawahnya ke meja. Udah, yakin aja. Tapi sisi bawah kemasan harus rata saat nyentuh permukaan meja. Kalau nggak gitu, spagetinya bisa patah. Kamu juga bisa membukanya dengan memukul bagian bawahnya. Tapi agar triknya berhasil, kamu perlu latihan. Sebetulnya, kamu nggak perlu ngebungkus koper dengan plastik pelindung saat kamu jalan-jalan. Pakai kaos juga bisa kok. Masukin kaosnya ke koper sebagai penutup. Dengan begini, kamu nggak perlu buang-buang waktu dan biaya untuk beli bungkus plastik. Gini nih, cara yang benar untuk ngeket kantong sampah biar tengahnya nggak berlubang. jangan ikat talinya yang kecil. Pegang atasnya, bikin simpul dan ikat simpul tadi ke lubang. Dengan begini, kantong sampahmu bisa terikat erat. Mau tahu cara termantul untuk membuka bungkus keripik di pesta? Sini deh, ku kasih tahu. Miringin bungkusnya, lipat dua ujung plastik di sisi yang sama, kemudian gulung sedikit. Kalau udah, taruh gulungan tadi di bagian bawah dan robek atasnya. Kipas angin gantung punya mode panas dan mode dingin. Tapi kamu perlu nyari saklarnya dulu untuk beralih mode. Pencet saklarnya ke mode panas supaya kipas bisa menarik udara ke atas. Nyalain mode dingin untuk meniupkan udara sejuk ke seluruh ruangan. Kalau kamu takut kehilangan koper saat di bandara, pakai trik cerdas ini aja biar kamu nggak was-was lagi. Ambil dulu foto kopermu biar nanti bisa ditunjukin ke petugas bandara. Atau beli aja pelacak GPS khusus dan taruh di dalam kopermu. GPS ini bisa berfungsi sampai 6 hari dan kamu bisa ngelacak lokasi kopermu dengan HP. Laci di bawah oven nggak cuma dipakai untuk naruh wajan dan panci. Kamu juga bisa masukin piring berisi makanan di dalam situ. Panas dari oven akan bikin makananmu tetap hangat. Cara ini berguna banget kalau kamu ngundang temanmu makan bareng di rumah tapi mereka telat datang. jangan lilitkan sabuk jubah mandimu ke arah belakang. Pegang kedua ujung sabuk dan masukin ke lubang kecil di pinggang aja. Setelah itu kamu bisa bikin ikatan semaumu sampai jubahmu ngepas di badan. Wah popcornnya udah mateng tuh. Kamu langsung luarin camilanmu dari microwave tapi masih ada biji jagung yang nggak meletup. Tenang aja kamu bisa ngeluarin biji ini sebelum ngebuka wadahnya kok. Ada lubang kecil di atas wadah kan? goyangin aja di atas piring sampai semua biji jagung berjatuhan. Kamu pernah nemu potongan kain kecil di baju barumu kan? Itu bukan tambalan ya tapi sampel kain yang bisa dipakai untuk uji coba sebelum kamu nyuci baju. Masukin kain ini ke mesin cuci dan lihat hasilnya. Kalau nggak kenapa-napa berarti bajumu juga aman dicuci. Kamu bisa mengupas jeruk dengan trik mudah ini loh. Potong bagian atas dan bawahnya lalu sayat tengahnya. Kulitnya jadi gampang dikupas. Sulap wadah makanan takeaway dari restoran Chinese menjadi piring praktis dengan ngelepas bagian sampingnya. Dengan begini wadahnya jadi lebih besar dan makananmu lebih cepat dingin. Lagi nyari mood booster ampuh ya? Nih kukasih tau setel asli rumahmu pada suhu yang pas. Kalau terlalu panas kamu akan mudah marah-marah dan frustasi dan kalau terlalu dingin kemungkinan kamu akan kehilangan semangat dan mager. Atur suhunya pada 25 derajat celcius agar kamu merasa nyaman sepanjang hari. Di malam hari tubuh kita lebih mudah menyesuaikan diri pada suhu yang lebih rendah idealnya 15 sampai 20 derajat celcius agar kamu bisa tidur nyenyak. Wahai cermin ajaib siapakah manusia paling menawan di muka bumi? Eits awas jangan sampai stres sendiri loh ya. Kamu terlalu memusingkan kekurangan tubuhmu ya sampai sampai sering banget menatap cermin. Kalau kamu jadi vampir pasti seru tuh karena bayanganmu gak akan kelihatan. Ganti saja cerminmu dengan yang kecil agar kamu gak terlalu berlama-lama saat bercermin. Jangan suka malas-malasan ya. Manfaatkan waktu santai mu untuk beberes rumah. Luangkan waktumu 5 menit saja untuk membersihkan satu area rumahmu misalnya meja. Eh, tau-tau kualitas hidupmu udah membaik aja. Kalau area di sekitar mu bersih, pikiran mu akan jadi tenang. Selain itu, aktivitas bebenah juga akan membantumu menumbuhkan kebiasaan yang menyehatkan. Sehingga, kamu akan merasa bisa mengendalikan langkah dan tujuan hidupmu. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan, akibatnya bisa fatal. Kalau sudah terjebak di dalamnya, kamu akan sulit keluar. Sebaiknya, mulai dengan membuat daftar yang berisi hal-hal yang kamu tunda. Lalu, luangkan waktu beberapa menit saja untuk melakukannya agar kamu bisa maju. Dijamin deh, kamu akan merasa puas setelah bisa mencoret isi favoritmu meski kamu cuma di rumah aja. Dengan begini, kamu akan lebih percaya diri. Jangan nunggu sampai ada acara khusus. Bahagiakan dirimu sekarang juga. Kamu juga bisa maksi di luar atau jalan-jalan ke mal. Semua barang di rumah sudah ada di tempatnya masing-masing. Kok bisa hilang? Kalau kamu mengambilnya, ya taruh lagi di situ dong. Kalau membukanya, tutup lagi. Dan kalau kamu mengambilnya dari gantungan, ya gantung lagi. Hiduplah dengan menjalani aturan sederhana ini. Rumahmu pasti akan berubah drastis. Semuanya akan menjadi lebih rapi. Dan kamu pun nggak harus repot-repot melakukan hal-hal yang kurang diperlukan. Untuk barang yang cuma dipakai saat acara khusus, gunakan atau berikan ke orang lain. Barang ini cuma akan menuh-menuhin tempat. Kalau kamu dapat parfum yang nggak pernah kamu pakai, atau piring cantik jangan cuma dianggurin. Kalau memang nggak terlalu dipakai, berikan ke teman atau saudaramu saja. Mereka pasti akan senang kok menerimanya. Tuliskan semua hal yang kamu syukuri setiap hari, agar kamu lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih nyanyat beristirahat. Buat dan tetapkan afirmasi positif pada setiap kemajuanmu, agar hidupmu lebih baik dan selaras. Cara ini juga efektif negatif. Misalnya, dengan menyetel alarmmu sedikit lebih awal setiap harinya. Kalau kamu biasa menyetel alarm pada jam 7, setel 5 menit lebih awal, sampai kamu mendapatkan waktu yang tepat. Dengan begini, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk berolahraga, bermeditasi, membaca, membuat agenda, atau mengerjakan hal-hal yang kamu sukai. Keliatannya emang nggak begitu penting ya, tapi kamu bisa mengawali hari dengan produktif dan bahagia. Kalau kamu merapikan tempat tidur setiap pagi, kamu akan merasa puas setelah menyelesaikan tugas pertama di pagi hari. Nasihat berharga ini emang beneran mantul. Merapikan tempat tidur setelah kamu bangun akan mengubah pola pikirmu sepanjang hari. Produktivitasmu juga akan naik drastis. Setelah menyelesaikan satu tugas, kamu akan segera beralih ke coba lakukan yoga di pagi hari agar kamu bertubuh kuat, langsing, fleksibel, dan seimbang. Olahraga ini juga sangat menenangkan dan bisa dilakukan di rumah langsung. Taruh saja handuk atau alas yoga dan biarkan stresmu pergi jauh. Anabul yang berbagi tempat tidur denganmu memang bikin gemes ya. Tapi sebenarnya hal ini punya banyak kelemahan, alergi, gangguan tidur, kotoran dan bulu bisa mengganggu istirahat kita. Akibatnya, kita akan mudah marah, gampang stres, dan terus-terusan pilet. Sebaiknya, beli ranjang khusus buat anak bulmu. Sebagian orang pasti punya kebiasaan taruh di meja dulu aja, kemudian mencarinya berminggu-minggu kemudian. Eh, ternyata barang lain udah banyak yang numpuk di situ juga. Mulai tata barangmu, pisahkan dengan barang yang gak diperlukan, lalu buang. Kamu akan merasa nyaman setiap kali memasuki kamar yang bersih. Gak ada lagi detus sampah yang menumpuk. Jaga kerapian dan kebersihan rumahmu dengan selalu menaruh barang pada tempatnya. Meskipun keadaannya gak akan selalu sama, seenggaknya matamu gak akan sepet saat melihatnya. Selalu bersihkan juga pintu depanmu ya. Jangan sepelekan dulu. Tiap kali kamu disambut dengan pintu yang bersih saat pulang, perasaanmu akan terus positif. Kamu akan lebih rileks dan siap beristirahat di malam hari. Pintu depan yang selalu terawat juga bisa menciptakan kebanggaan tersendiri dan kamu gak akan merasa was-was kalau-kalau ada tamu dadakan. Ubah nuansa kamarmu dengan dekorasi sederhana. Dinding yang kosong melompong kadang cuma perlu sedikit polesan kok. Cari saja benda-benda artistik, foto, atau lukisan untuk menghiasi dinding kamarmu. Biar nuansanya jadi lebih nyeni. Beri juga sentuhan kecil di area-area kosong agar rumahmu lebih hidup dan berkarakter. Ajak teman atau kerabatmu ke rumah setidaknya seminggu sekali. Kamu masih tetap bisa melakukan aktivitasmu kok. Misalnya bebenah, ngajak anabul jalan-jalan, atau bersantui ria di rumah. Gak bisa dipungkiri, kita ini makhluk sosial. Jadi, kita perlu berinteraksi dengan orang-orang terkasih agar tetap merasa happy. Beneran, kita memang memerlukannya. Orang-orang introvert pun juga gitu. Plusnya lagi, orang yang kita ajak berinteraksi juga akan merasa senang. Bisa kerasa kan? Manfaatnya memang bukan kaleng-kaleng. Rupanya, musik bisa mempengaruhi emosi yang ingin kamu rasakan saat mendengarkannya. Apapun genrenya, moodmu bisa seketika berubah lho. Jadi, putar musik yang sesuai dengan kebutuhanmu ya. Kalau kamu mau bersantai, putar saja musik akustik bertempo lambat. Kalau kamu lagi syedih, putar lagu yang bertempo cepat. Pokoknya, gunakan musik untuk mengubah mood di rumahmu. Sebagian orang akan merasa lega setelah merelakan barang-barang penting mereka. Iya, tapi bukan berarti rumah mereka harus kosong melompong. Nggak perlulah selalu menumpuk-numpuk barang yang memang nggak dibutuhkan. Rumah bergaya modern nggak akan terasa wah kalau nggak bisa bikin happy. Iya kan? Jadi, kita perlu benda-benda yang bisa menciptakan perasaan puas. Nggak harus mahal-mahal kok. Misalnya saja, trofi yang kamu raih saat masih di SMP. Agar lebih bahagia saat di rumah, kamu bisa menanam tanaman. Tanaman bisa membantu menyegarkan udara di dalam ruangan, membuatmu lebih sehat dan bahagia. Perlunya merawat tanaman dengan menyiram dan memotongnya, juga bisa memupuk kebiasaan positif. Wah, perlu dicoba tuh! Semerbak bunga bisa memberi efek positif pada mood kita, jadi gunakan minyak atau lilin kalau kamu mau melepaskan stres. Lavender bisa mengatasi masalah tidur. Saat kamu bekerja, coba deh, taruh irisan lemon di dekatmu. Aromanya akan membuatmu lebih positif dan fit. Tapi ingat, jangan berlebihan ya. Aroma yang terlalu kuat justru bisa menimbulkan stres dan sakit kepala. Tentu kamu nggak menginginkannya, kan? Memelihara hewan juga punya manfaat kesehatan, karena bisa meningkatkan mood serta menurunkan tekanan darahmu. Peliharaan nabul aja, agar hidupmu lebih sehat dan bahagia. Dengan memeliharaan nabul, kamu perlu mengajaknya jalan-jalan dan bermain secara rutin. Hewan peliharaan juga bisa membantumu melepas stres dan gelisah. Nggak percaya? Tanya aja sama orang yang punya anabul. Ciptakan suasana nyaman di rumahmu dengan pencahayaan yang tepat. Bohlam berwarna putih atau kuning bisa membuatmu merasa santai serta menghidupkan suasana rumahmu. Sedangkan dilin dan lampu yang lebih redup akan memberi kehangatan dan rasa nyaman. Meski terkadang sulit, jaga dirimu baik-baik ya. Jangan cuma nunggu orang lain untuk memperlakukanmu dengan baik. Luangkan waktu untuk sesekali memanjakan diri. Baca buku keren, pergi jalan-jalan atau makan coklat lezat yang kamu punya. Hmm, coklat! Ingat baik-baik ya, utamakan dirimu. Menghabiskan waktu sampai 12 jam sehari di depan TV, ponsel, dan video game bisa sangat melelahkan lho. TV dan streaming film saja bisa menghabiskan waktu sampai 4 jam dalam sehari. Ya, mungkin begitulah caramu bersantai setelah menjalani hari yang berat. Tapi tergantung pada tontonanmu juga sih, kamu malah bisa semakin stres dan gelisah. Jadi, sebaiknya kurangi saja lah waktu menontonmu. Percaya deh, cara ini akan membawa banyak dampak positif termasuk pada kesehatanmu. Siapkan dirimu untuk menghadapi hari yang lebih produktif dengan menyiapkan pakaianmu terlebih dulu. Pengen jogging sepulang kantor? Keluarkan pakaiannya di pagi hari agar kamu lebih termotivasi. Bersiap-siap sebelum jogging bisa bikin semangatmu turun dan bisa-bisa kamu malah membatalkannya. Siapkan semuanya di awal meskipun mood kamu lagi kurang bersahabat. Pokoknya, rencanakan kegiatanmu sejak awal agar kamu bisa melalui pagi hari dengan tenang tanpa terburu-buru. Kamu kan sudah memilih pakaian yang akan kamu pakai sepanjang hari. Jadi, yuk ah beraktifitas dan wujudkan semuanya. Saat tulisan pensilmu salah, kamu bisa menghapusnya dengan penghapus yang berwarna pink. Betul kan? Tapi, kalau kamu nulisnya pakai pulpen, balik aja penghapusnya, lalu hapus dengan bagian yang berwarna biru. Tetot! Gak gitu caranya. Lihat tuh, kertasmu yang tadinya mulus sekarang malah jadi bolong. Bagian penghapus yang berwarna biru sebetulnya juga untuk menghapus pensil. Hah, kamu baru tahu ya? Tapi bedanya, bagian yang biru ini dipakai untuk menghapus tulisan di kertas yang lebih tebal. Noda di kertas seperti ini masih akan membekas kalau cuma dihapus dengan penghapus yang berwarna pink. Pengupas wortel gak melulu dipakai untuk mengupas wortel atau kentang. Kamu juga bisa memakainya untuk menyerut bawang bombay. Coba aja, gak perlu lagi deh tuh buang-buang waktu, energi, dan mewek-mewek gak jelas. Alat ini juga bisa digunakan untuk mengiris keju. Biar makananmu lebih enak, jangan lupa tambahin keju yang banyak ya. Moncong babi atau ornamen wajib di atas ransel bukan cuma hiasan. Ornamen ini bisa digunakan untuk mengikatkan sepatu kotor. Tas ransel memang dirancang agar bisa dipakai di luar ruangan. Tas ini juga dilengkapi dengan saku untuk menaruh botol air, pulpen, peta, koin, atau anabul. Jadi, kalau sepatumu penuh dengan lumpur, ikatkan di moncong babi aja. Taruh sandok kayu di atas panci pasta agar airnya tidak meluap kemana-mana. Uap air akan terserap saat gelembungnya bersentuhan dengan permukaan sendok dan akhirnya kembali ke dasar panci. Horey! Dapurmu akan tetap bersih dan kamu pun bisa masak dalam porsi banyak. Kalau kamu merendam dulu piringmu sebelum mencucinya di mesin cuci piring, hasilnya bisa-bisa malah kurang bersih. Kebanyakan mesin cuci piring zaman now punya sensor yang bisa mendeteksi tingkat kekotorannya. Dengan begini, air akan tersemprot kuat agar semua kotorannya lenyap. Buang sisa makanan lengket ke tempat sampah, lalu susun piringnya di mesin cuci. Udah, percayakan aja piringmu itu pada mesin ajaib ini. Ah, yang bikin males nih. Jus yang tumpah dari kotaknya bisa bikin hari Minggu santai mu jadi hari bersih-bersih. Tapi, produsen jus sangat paham kok kalau kita juga kadang ceroboh. makanya ada lipatan kecil di bagian samping wadah. Coba deh buka dulu lipatannya. Oke, sip! Kamu sudah bisa ngehalus sepuasnya tanpa khawatir kalau jusmu akan tumpah. Saat memblender, masukkan dulu semua bahan cairnya. Oke? Untuk bikin smoothie lezat, masukkan susu, air kelapa, yogurt, atau bahan cair lain terlebih dulu. Kemudian tambahkan beri, bayam, dan sebagainya. Percaya deh, tipsku ini bergilian kan? Kamu pernah nggak sih pas lagi buka tutup foil di mangkuk puding atau wadah saus apel mini? Eh, ternyata nggak ada sendoknya. Tenang, ada triknya kok. Pakai foilnya aja. Tekuk dan lipat dikit. Beres deh! Sebetulnya, nggak mirip sendok ya. Malah lebih mirip sekop. Yang penting, bisa berfungsi dengan baik. Atau bisa juga sih pakai jari langsung. Eh, nggak ya? Jangan siksa kukumu untuk memisahkan gantungan kunci. Agar bisa memasukkan anak kunci baru, ambil pelepas stapler, lalu masukkan bagian tajamnya di sela-sela ring gantungan kuncimu. Tekan dikit biar celahnya agak melebar. Udah-udah, nggak perlu menyesali cara lamamu yang keliru kok. Susu yang dituang dari kartonnya juga kadang bisa nyecer kemana-mana kan? Pakai trik sederhana ini saja. Balik kartonnya, lalu tuang susunya dengan posisi begini. Kelihatan aneh sih ya. Daripada susunya tumpah-tumpah, mending cobain trik ini aja. Dijamin deh, kamu pasti ketagihan. Saat mengambil plastik pembungkus, semua gulungannya malah keluar dari wadahnya. Nah, kamu pernah ngalaminnya juga nggak? Mulai sekarang nggak akan ada lagi yang begituan kok. Di sisi wadah, terdapat potongan karton kecil untuk menahan gulungan plastik agar plastik tadi lebih gampang dilepas. Tekan potongan karton itu biar frustasimu segera lenyap. Nah, kan? Washtafel dan kloset mampet emang bikin frustasi ya? Nah, kamu perlu penyedot yang tepat. Penyedot berkepala karet mirip mangkuk biasa sangat cocok dipakai di permukaan rata. Misalnya, washtafel atau bak mandi. Tapi, kalau ukuran kepalanya lebih kecil, khusus dipakai untuk mengatasi pipa toilet yang mampet. Saat cuacanya ngebul, enaknya minum yang seger-seger deh. Tapi, gimana kalau botolnya masih hangat? Mau mewek? Ya, enggak lah. Tisu tebal serba guna bisa jadi solusi kok. Basahi dulu tisunya, pakai untuk membebat botol minumanmu. Lalu, taruh botol tadi di dalam freezer selama 15 sampai 20 menit. Tada! Minuman dinginmu sudah siap. Saat kamu membuka buku cek dan melihat huruf MP di dekat baris tanda tangan, artinya, printer cek itu dilengkapi dengan microprint sebagai fitur keamanan ekstra. Bagi orang awam, tulisan ini akan kelihatan mirip garis normal. Wah, jebakan Batman! Lift punya banyak fitur tersembunyi. Hmm, memangnya kita bisa ya mencet tombol lantai lift dua kali agar tombolnya enggak muncul lagi. Lalu, gimana dengan tombol tutup pintu dan nomor lantai yang dipencet bersamaan bisa bikin gerakannya lebih ngembut, kan? Kalau lubang rahasia di pintu luarnya, buat apa sih? Buat ngintip wajah bosan dari orang-orang di dalam lift? Hah, bukan kok. Lubang ini dipakai petugas untuk membuka lift saat terjadi masalah. Motong tomat jari emang perlu ekstra sabar deh. Tapi, tenang, ada cara cepetnya kok. Taruh sejumlah tomat di dalam piring. Telungkupkan piring lagi di atasnya, lalu iris tomatmu melalui celah piring ini. Nah kan, irisan tomat cerimu sudah terpotong sempurna? Kamu bisa tahu hari pembuatan roti tawar dengan mengamati tek berwarna di kemasannya. Siapa sangka kan, pemberian kode warna seperti ini bisa memudahkan toko roti untuk mendahulukan produk yang lebih lama. Meski begitu, fungsi tek ini bukan cuma sebagai penyegel roti. Malahan, sampai sekarang pun, sejumlah kabel yang tercolok di belakang TV juga bisa membingungkan. Pakai tek roti bekas saja untuk menandai kabelmu agar kamu lebih gampang mencarinya. Lihat deh uang koin yang udah terkumpul di stopless ini. Ada gulatnya kan? Orang-orang yang hidup di abad ke-18 silam biasa mengerus pinggirannya untuk membuat koin sendiri. Nah, untuk menghindari hal ini, badan pembuat uang koin Amerika Serikat atau US Mint akhirnya menambahkan guratan untuk mendeteksi kemungkinan koin tersebut telah digerus. Fitur ini masih dipertahankan sampai sekarang. Kamu pernah lihat lekukan di dasar botol anggur nggak? Namanya PUNT. Botol anggur diberi PUNT agar lebih kuat. Jadi, kalau sampai botolnya jatuh, gabus penutup botol nggak akan copot lalu meluncur oleh tekanan. Cup soda punya tatakannya sendiri lho. Kamu tahu di mana letaknya? Ditutupnya dong. Taruh tutupnya di meja sebagai tatakan agar embunnya tidak membekas di atas meja. Gantungan kayu nggak cuma ramah lingkungan, tapi juga bisa membuat pakaianmu lebih awet. Kalau kamu punya gantungan dari kayu pinus atau cedar, jangan dianggurin aja. Coba deh taruh di dalam lemari pakaianmu. Benda ini bisa menghalau ngegat sekaligus bikin pakaianmu beraroma segar. Trik menuang saus tomat dari botolnya tanpa tumpah-tumpah cuma diketahui segelintir orang. Gini nih caranya, ketuk botol di bagian yang pas kayak gini agar sausnya nggak berceceran. Jangan buang sia-sia buah stroberi yang mau kamu makan dengan memotong bagian atasnya. Pakai sedotan aja. Masukkan dari bawah, lalu dorong tangkainya sampai lepas. Nah kan, kamu bisa melahap stroberimu yang masih utuh. Tapi ingat, jangan makan daunnya juga ya. Sikat di sisi eskalator bukan untuk menyemir sepatu loh ya. Tapi emang punya fungsi mantul sih. Sikat berbahan nilon itu mencegah kita terperangkap di sisi eskalator dengan menggelitiki pergelangan kaki kita agar menjauh. Wah, trik yang menarik. Kebanyakan obeng bisa loh dipakai dengan kunci inggris untuk menghasilkan energi ekstra saat memutar sekrup. Pasang kunci inggrisnya di dekat gagang obeng agar kamu tidak perlu menguras tenagamu. Trik ini juga sangat bermanfaat saat kamu perlu menjangkau area yang sulit. Kamu pernah kepo dengan simbol-simbol di balik wadah tupperware? Awas, hati-hati megangnya. Kalau sampai rusak, mamamu bisa ngamuk lho. Nah, simbol ini menginformasikan soal keamanan wadah saat dicuci dengan mesin cuci piring, apakah bisa dimasukkan ke microwave dan freezer, serta cara mendaur ulangnya. Ternyata, cara kita mengupas pisang selama ini salah. Yang betul tuh bukan dikupas dari tangkanya, tapi dari ujung buahnya, biar kulitnya lebih mudah terlepas. Saat mengupas kulit pisang, monyet pun pakai trik ini. Kok baru tahu ya? Jam tangan analog bukan cuma sebagai penunjuk waktu. Kalau kamu perlu meninggalkan komputermu beberapa kali, tapi terlalu males kalau harus bolak-balik login, taruh mousemu di atas jam tangan analog. Mouse akan mendeteksi jarum penunjuk detik, lalu membuat layar komputermu tetap nyala. Kabel ekstensi emang kadang bikin frustasi deh. Lagi enak-enaknya ngerjain tugas pakai komputer, eh sambungannya lepas. Udahlah, mending jangan pakai cara ini lagi. Kamu bisa mengikat kedua ujungnya seperti ini biar sambungannya nggak lepas. Pembuka botol juga punya fungsi lain. Bagian bawahnya bisa kamu pakai untuk membuka kaleng. Alat ini sangat bermanfaat kalau kukumu pendek. Kamu nggak mau kan kukumu rusak cuma karena membuka kaleng minuman? Pada zaman dulu, makan malam dengan menu pizza bisa diibaratkan seperti baru memenangkan hadiah miliaran rupiah. Tapi, coba deh amati lagi penahan plastik yang ada di tengah wadah pizza. Tutupnya nggak bisa nempel di atas pizza. Penahan ini juga punya fungsi lain. Saat kamu mau mengambil irisan pizza, pasang penahan ini di bagian pizza di sebelahnya. Kain kecil berbentuk kotak ini tidak dipakai untuk menambah lubang di pakaianmu. Tapi, untuk berjaga-jaga, saat mau mencuci pakaianmu untuk pertama kali, kamu bisa mengetesnya dulu dengan kain kecil ini. Kalau cocok dengan mesin cuci dan deterjenmu, berarti semuanya oke. Hmm, jadi mikir keras deh. Memangnya, berapa orang yang beneran pernah nyoba trik ini? Menurutku sih, nggak banyak. Seharian ini, kamu lagi sibuk banget ya. Ngupi-ngupi cantik sambil santai pasti seru tuh. Pas ngeliat ada warung kopi, kamu langsung masuk dan pesan kopi. Tapi ternyata, kamu harus segera ke toilet. Sampailah kamu di toilet umum yang punya banyak bilik. Setelah masuk ke bilik tengah, kamu malah kepikiran, emangnya kenapa sih harus ada celah di antara daun pintu dengan kuncinya? Terus, kenapa juga harus ada celah lebar di antara bagian bawah pintu dengan lantainya? Menurutmu, kenapa nih? Biasanya, pintu toilet umum diberi celah karena beberapa alasan. Toilet umum didesain agar pemakaiannya nggak terlalu lama menghabisin waktu di dalam situ. Kita nggak seharusnya betah berlama-lama di dalam toilet, kan? Desainnya harus dibikin sesuai dengan konsep ini. Makanya, toilet perlu dikasih celah yang cukup lebar agar pemakaiannya bisa nyadar. Kalau kita keasikan ngulur waktu di dalam toilet, orang lain yang ngantri di luar pintu bakal ngeliat kita. Ada juga faktor lain terkait harga. Bikin pintu khusus bisa sangat membebani pembuat toilet umum. Ukuran pintu kayak gitu harus sangat akurat supaya pas dengan kusin biliknya. Padahal celah di pintu toilet umum nggak selalu sama. Lebarnya bisa bervariasi meski kadang nggak begitu kelihatan jelas. Celah ini sebetulnya bisa mengurangi margin kesalahan dan mengefektifkan biaya produksi sehingga bisa menguntungkan bagi penyedia dana. Kalaupun ukurannya terlalu lebar atau terlalu sempit, celahnya bisa nyesuaiin agar pintu toilet tetap bisa dipasang. Sirkulasi udara juga penting. Kamu pasti ogahkan kalau masuk ke toilet yang bau. Makanya, tempat ini perlu diberi celah kecil di dekat lantai supaya udaranya tetap mengalir. Celah ini juga berfungsi sebagai pengaman. Orang lain di luar toilet akan gampang ngeliat orang di dalam bilik kalau dia perlu bantuan atau kurang sehat. Tapi, kalau lubang di bagian atas wastafel fungsinya buat apa sih? Nah, ini namanya lubang luapan. Dan fungsinya untuk menjegah luapan air di dalam wastafel. Kalau ada yang lupa matiin keran atau wastafelnya kebetulan mampat sampai airnya nggak bisa ngalir ke lubang utama, lubang luapan ini bisa ngebantu. Bisa dibilang, lubang ini akan ngasih sedikit waktu sebelum lantai kamar mandi tergenang air. Kamu pernah ngerasain kepuasan tersendiri nggak sih pas lagi nutup pintu mobil? Produsen mobil telah mendedikasikan banyak waktu untuk mendesain bunyi ini. Studi menunjukkan bunyi pintu mobil bisa ngebentuk persepsi pembeli tentang kualitasnya. Dan semua itu bermula dari material primer. Meski mobil jadul terbuat dari material berat, di zaman now mereka beralih ke bahan timah yang lebih ringan. Material ini menghasilkan bunyi yang kurang enak saat pintunya ditutup. Lalu, para produsen menugaskan sound engineer untuk ngepasin jumlah form, alas, dan timah untuk menghasilkan bunyi yang paling tenang. Kalau bintik kecil di bagian atas kaca depan mobil ini buat apaan ya? Bintik hitam kecil ini bisa membantu pengemudi tetap fokus. Kita juga sering menyebutnya sebagai frid. Frid biasanya lebih hangat daripada bagian kaca depan yang bening untuk mencegah kaca mengalami deformasi. Tombol di bawah spion tengah nggak cuma buat ngegantungin hiasan kecil atau pengharum udara lho. Dengan tombol ini, kita bisa ngatur posisi spion sesuai waktu. Kalau tombolnya dinaikin, posisi spion akan beralih ke mode siang. Tapi kalau diturunin, spionnya akan beralih ke mode malam hari dengan meredupkan sorot lampu mobil di belakang kita. Saat kamu pergi ke supermarket, jangan lupa pakai trik ini ya. Dan kalau kamu nggak bawa koin untuk ngebuka troli belanjamu, cara ini mungkin masih bisa ngebantu. Ambil anak kunci berkepala bulat, kemudian gunakan untuk ngebuka troli tadi. Kalau kebetulan bisa masuk ke slotnya, kamu nggak perlu bawa koin saat mau belanja. Kalau kamu mau naik lift ke lantai tujuanmu aja, kamu perlu melakukan trik khusus. Kebanyakan lift punya kombinasi tombol rahasia yang bisa kamu pakai untuk ngelewatin semua lantai lain dan langsung menuju ke lantai pilihanmu. Cara ini bisa berhasil lho, terutama kalau kamu mencet tombol 13, tapi sebetulnya kamu mau masuk ke lantai 33. Di kebanyakan lift, fungsi ini akan aktif setelah kamu mencet tombol Close Door dan nomor lantaimu secara bersamaan. Kamu akan langsung diantar ke lantaimu tanpa perlu stop, tapi di sebagian lift, fungsi ini akan aktif setelah kamu mencet angka lantaimu dua kali untuk ngebatalin permintaan sebelumnya. Kadang kamu juga perlu mencet tombol Open Door sambil mencet tombol lantai yang mau kamu batalkan sebanyak dua kali. Nah, biar kamu nggak kena masalah, sebaiknya jangan batalkan lantai pilihan orang lain di dalam lift ya. Mereka pasti bakal ngamuk. Kamu juga perlu ingat kalau nggak semua lift punya fungsi kayak gini. Kamu penggemar madu nggak nih? Kalau madumu mengkristal, berarti itu pertanda bagus. Artinya madumu belum dipasterisasi, jadi kualitasnya lebih bagus. Saat suhunya turun, zat alami glukosa di dalam madu akan bikin madumu mengkristal. Dan, kamu bisa menikmati manfaatnya semaksimal mungkin. Untuk nambahin tekstur pada oatmeal dan roti panggang, jangan lupa olesi madu untuk menikmati pemanis alami. Kamu juga bisa menaruhnya di microwave selama satu atau dua menit supaya madunya meleleh. Uh, hawanya mulai dingin aja nih. Berarti kamu perlu pakai sweater. Tapi yang nyebelin tuh, kalau pakai sweater wall bisa bikin kulit gatal-gatal. Terus gimana dong solusinya? Tenang aja, ada trik rahasianya kok. Balik dulu sweatermu, lalu rendam di dalam air dingin. Tambahin 2 sampai 3 sendok makan cuka, kemudian biarin selama beberapa saat. Kalau udah, buang airnya. Selagi sweatermu masih basah, olesi kondisiner rambut ke dalam serat wall. Tapi seikhlasnya aja ya, nggak usah banyak-banyak. Setelah itu, biarin selama 30 menit peras airnya secara perlahan dan keringin di atas permukaan handuk. Dijamin deh, sweatermu nggak akan bikin gatal lagi. Restoran fast food nyediain cup kertas yang bisa dipakai untuk naruh saus tomat, mustard, atau saus barbecue. Tapi kalau kamu nyocol nugget ayam atau burger ke dalam cup, sisa sausnya nggak bisa dibersihin. Nah, kamu perlu ngebuka lipatan cupnya sampai ngebentuk piring kertas kecil. Dengan begini, kamu bisa ngebersihin semua sausnya. Gembok di luar ruangan harus rutin dibersihin dan dikasih pelumas setiap 3 bulan biar nggak macet, terutama saat cuaca dingin. Cari lubang kecil di bagian bawah gembok, lalu masukin pelumas lewat situ. Sip, gemboknya bisa ngebuka lagi. Biasanya, kamu nggak terlalu merhatiin tonjolan kecil ditutup salep, kan? Bagian lansip ini dibuat untuk melubangi segel foil pada tubuh salep. Balik aja tutupnya, lalu tusukin pada segel. Salepnya udah siap digunakan, nih. Setelah kerja seharian, enaknya mandi busa, nih. Kamu langsung nyalain air hangat di kamar mandi sampai bagnya penuh. Dan supaya lebih seru, kamu juga nyalain lilin dan nuangin minyak esensial ke dalam air. Semua permukaan air sudah penuh dengan busa dan kamu siap masuk ke dalam bak. Busa mandi sebetulnya punya fungsi penting, loh. Bahan ini menjaga suhu air supaya hangatnya lebih awet. Kakimu gampang keringetan, ya? Nanyanya emang agak aneh, sih. Tapi kalau kamu mengalami masalah ini, ada solusinya, kok. Masukin kantong teh celup kering ke dalam sepatumu dan taruh di tempat kering selama beberapa saat. Kantong teh ini bisa nyerap air dan bau nggak enak di sepatumu. Hmm, jadi kepikiran, nih. Kenapa ya tips-tips bermanfaat kayak gini malah nggak diajarin di sekolah? Kamu jadi semakin tahu, kan? Jangan lupa kasih komenmu di bawah, ya. Kalau kamu perlu misahin kuning telur dan putihnya saat mau bikin kue, coba deh pakai trik ini. Kupas bawang putih dan gosokin ke jarimu. Pecahin telur lalu perlahan masukin ke mangkok. Ambil kuning telur dengan tangan yang udah digosokin bawang. Tada! Kuning telurnya langsung kepisah tanpa ribet. Saat ngupas telur, kamu bisa pakai dua cara simpel ini. Masukin soda kue ke air mendidih selagi telurnya direbus. Dengan begini, cangkangnya akan gampang mengelupas. Kamu juga bisa menyiramnya dengan air dingin sesaat setelah diangkat, biar tanganmu nggak kepanasan saat mengupas cangkangnya. Pita penggaduh dipasang di tepi jalan karena punya fungsi penting. Tujuannya biar pengendara yang mulai ngantuk bisa waspada. Saat mobil mulai melaju keluar jalur, roda akan melintas pita penggaduh dan bunyinya akan bikin mereka bangun. Label harga di wadah tupperware ternyata gampang dilepas lho. Nggak usah pakai air panas atau sabun deh. Mending pakai hair dryer aja. Panasin bagian label dengan hair dryer selama 1 menit. Nanti lama-lama juga lepas sendiri. Perabot rumah tangga berwarna putih lama-lama bisa menguning. Biar tetap, pakai trik simple-nya aja. Olesin krim pemutih di permukaan perabot, lapisi dengan plastik dan biarin semalaman. Kamu bisa ngecek esokan harinya warnanya udah kinclong lagi. Minuman kaleng yang masih dalam kemasan kadang susah dibuka. Plastiknya emang bisa dilubangi biar kalengnya keluar. Tapi sebetulnya, bagian bawah kaleng sengaja didesain untuk memudahkan kita. Ambil 2 kaleng dan susun secara vertikal. Lingkaran di bawah kaleng bisa dipakai untuk memotong bagian atasnya. Dengan begini, kamu akan gampang melepas kaleng dari pemasannya tanpa ngerusak kaleng lain. Selanjutnya, ada trik memeras lemon. Kita nggak pernah tahu kandungan air lemon yang dijual di supermarket. Dan setelah diperas, bisa aja airnya cuma sedikit. Panasin dulu lemonmu di microwave selama 30 detik. Airnya pasti akan lebih mudah keluar. Tapi selalu hati-hati ya. Jangan sampai tanganmu melepuh kena lemon panas. Saat kamu lagi pengen ngedengerin musik bareng temenmu tapi nggak punya loudspeaker, tenang aja. Taruh ponselmu dicangkir atau mangkok. Volumenya pasti akan lebih meglegar. pakai trik ini kalau kamu mau ngegantung kemeja saat nggak ada hanger. Kebanyakan kemeja punya lekukan kecil di bagian belakang. Gantung aja kemejamu di sini. Pas kamu lagi buru-buru, eh ponselmu malah lowbed tuh. Pakai trik ini aja. Nyalain mode pesawat dan isi dayanya. Nggak perlu pakai lama. Baterai ponselmu bakal full lagi. Tempelin sticky note di permukaan keyboard laptop untuk ngebersihin debu dan kotoran yang masuk ke sela-sela keyboard. Jangan taruh makanan panas di wadah plastik ya. Plastik panas bisa melepas bahan kimia beracun. Kamu nggak mau makananmu terkontaminasi zat berbahaya kan? Setelah seharian beraktivitas enaknya mani busa nih. Tapi selain harum dan menenangkan busa juga punya fungsi lain. Busa bisa bikin air tetap hangat lebih lama. Dengan begini kamu bisa berlama-lama berendam tanpa takut kedinginan. Kali ini kamu pengen banget makan sandwich selai kacang. Tapi setelah dicek ternyata selai kacangmu ngebentuk lapisan tuh. Minyaknya nggak kecampur. Biar kamu nggak bad mood lagi. Sebaiknya taruh wadah selai kacangmu dalam posisi terbalik. Pakai obeng dan kunci pas untuk melepas skrup yang sulit muter. Pegang gagang obeng dan kunci pasmu secara bersamaan untuk menghasilkan tambahan torsi. Pakai juga cara yang sama untuk menjangkau bagian sempit. Pengaduk kopi emang sengaja dibikin mirip sedotan. Ada bagian berlubang untuk mengurangi penggunaan plastik saat proses produksi. Lubang ini juga bikin pengaduk kopi tercelup ke minuman karena terisi cahingkan sehingga semakin berat. Mumpung masih ngomongin soal kopi. Sebaiknya jangan beli kopi yang udah lebih dari 18 bulan ya. Cek dulu informasi gunakan sebelum saat kamu mau beli. Kamu pernah kesulitan ngeluarin garam dan lada dari wadahnya? Coba deh pakai trik ini. Nggak usah dikocok kuat-kuat. Kamu tinggal nyatuin bagian dasar kedua wadah dan puter-puter. Pegang wadah garam dan arahin ke bawah sambil megang wadah-ladah dalam posisi ke atas. Puter-puter kedua wadah biar saling bergesekan. Garam di dalam wadah pasti akan langsung keluar. Setelah seharian dipakai untuk hiking, sepatumu pasti bau nggak enak. Kamu bisa pakai trik simpel ini. Masukkan kantong teh celup ke sepatu dan taruh di tempat kering selama beberapa saat. Kantong teh celup bisa menyerap bau nggak enak dan bikin sepatumu kering lagi. Kalau sendal jepitmu tiba-tiba putus, trik yang satu ini bisa jadi penyelamatmu. Tapi kamu harus punya klip roti dulu ya. Masukin lagi jepit sendal yang putus ke lubangnya. Lalu pasang klip roti di ujung jepit. Jadi deh. Tubuhmu perlu asupan vitamin C harian untuk meningkatkan sistem imunmu. Tapi masalahnya, jeruk kadang susah dikupas. Biar air jeruk nggak nyemprot ke muka. Potong dulu kedua ujungnya. Lalu potong kulitnya secara vertikal. Taruh jarimu berlawanan arah dari potongan dan kupas kulitnya. Kalau kamu sulit mengira-ngira takaran deterjen cair saat kamu nyuci baju. Tips ini pasti berguna banget. Tutup deterjen biasanya diberi penanda takaran yang pas sebagai acuanmu saat nyuci baju. Cara ini bisa bikin deterjenmu nggak cepat habis. Spidol permanen ternyata bisa dihapus lho. Nggak percaya. Sini ku buktiin. Kalau kamu nggak sengaja salah pakai spidol permanen di papan tulis tenang aja. Ada triknya kok. Jangan langsung buang papan tulismu. Pakai spidol biasa untuk melapisi coretan yang udah kamu bikin dengan spidol permanen. Tunggu sampai tinta kedua spidol saling nyampur. Tinta spidol biasa mengandung pelarut yang bisa melarutkan pigment pada spidol permanen. Kalau udah bersihin coretan tadi dengan tisu. Bekas spidol permanenmu langsung bisa kehapus. Saat kamu ngepas buah persik pakai teknik blanching aja. Begini caranya. Panasin sedikit air sampai mendidih. Rendam buah persik ke dalam air selama 20 detik. Selanjutnya masukin ke air dingin dan tunggu selama 5 menit. Buah persikmu udah siap dikupas. Tutup cup minuman ternyata bisa jadi tatakan lho. Lepas dulu tutupnya dan taruh di meja. Tatakan ini berperan sama dengan bagian dasar cup. Dengan begini minumanmu gak akan ninggalin noda di atas meja. Sikat eskalator berfungsi sebagai pengaman. Sikat ini tetap diam saat eskalator bergerak supaya kaki kita gak terlalu mepet ke tepi. Kalau sampai tali sepatu kita nyangkut ke situ pasti berbahaya banget kan? Kalau diperhatiin dari dekat pintu lift biasanya punya lubang kecil yang ternyata adalah lubang kunci tapi kuncinya cuma dipegang oleh petugas yang berwenang. Mereka memakai kunci ini saat ada situasi darurat atau selama perawatan. Ingin main game? Apa kamu bisa menghitung berapa perkakas teknis yang kamu pakai sekarang? Jangan lupa hitung juga rotor, penghilang serat dan tiap bohlam lampumu. Jadi 5 7 mungkin 15 Studi mengatakan rata-rata rumah tangga di Amerika sekarang memiliki sekitar 25 alat elektronik. Pada tahun 2019 angka ini setengahnya lebih rendah. Ritme kehidupan modern bikin kita lupa bahwa barang-barang penting sehari-hari kita punya sejarah. Yuk kita jelajahi waktu untuk menyegarkan ingatan kita. Kemungkinan kamu gak akan meremehkan tisu toiletmu lagi. Kamu bangun karena bunyi alarm yang menyebalkan. Beginilah tampilan alarm seribu tahun lalu. Bercanda! Ini ayam jantan! Unggas ini sangat membantu orang bangun ketika fajar sebelum seorang Amerika bernama Levi Hutchins menemukan jam alarm pertama pada tahun 1787. Tapi alarmnya cuma bisa berdering tiap pukul 4 pagi. Manusia butuh 60 tahun lagi hingga memperoleh teknologi yang memungkinkan kita mengatur alarm secara manual. Dan sekitar 170 tahun lagi untuk menemukan alarm yang membangunkan kamu dengan aroma favoritmu. dan ini saatnya kamu gosok gigi. Sikat gigi mana yang akan kamu pilih? Yang pertama sebenarnya sikat sepatu vintage jadi harusnya kamu memilih alat berlapis emas canggih ini. Faktanya sikat gigi ini dibuat untuk kaisar Napoleon Bonaparte antara tahun 1790 sampai 1821. Tapi tentu orang-orang jauh lebih awal sadar bahwa gigi mereka butuh perawatan orang Mesir kuno memakai cabang pohon yang ujungnya berbentuk bulu untuk menggosok gigi mereka. Dan sikat gigi bulu pertama berasal dari tahun 1498. Para pengrajin Tionghoa membuat bulu dari bulu babi 360 tahun kemudian pada tahun 1857 penemu asal Amerika H.N. Watsworth mematenkan prototipe sikat gigi modern. Dan sikat gigi elektronik pertama muncul di toko-toko pada tahun 1960. Kamu baru aja keramas? Saatnya menata rambut. Apa kamu mau ambil risiko dengan memasukkan kepalamu ke dalam pengering rambut vintage ini? Pengering rambut stasioner ditemukan pada tahun 1890 di Perancis. Meski kelihatan sangat sempit, alat ini sangat populer di salon kecantikan sebelum era pengering rambut portable tiba. Yuk kita lanjut ke toilet. Gimana dengan memakai batu alih-alih tisu toilet? Di masa kuno, manusia menggunakan berbagai bahan untuk membasu, termasuk di daunan, rumput, bulu hewan, air, kulit kerang, dan bahkan batu. Konon bangsa Yunani kuno lebih suka pakai keramik yang diberi nama musuh mereka. Dan tahun 1857, seorang Amerika bernama Joseph Gaiety pertama kali memasarkan tisu toilet modern. Dia cuma menyebutnya medicated paper for the water closet atau kertas obat untuk WC. Tisu ini dijual dalam paket berisi 500 lembar seharga 50 sen atau kalau sekarang 267.000 rupiah. Dan kayak gini toilet siramu jika kamu hidup pada tahun 1592. Sir John Harrington, anak baptis Ratu Elizabeth I membuat maha karya ini di Inggris. Pada dasarnya ini adalah WC dengan tangki yang ditinggikan dan pipa kecil yang dialiri air dan menyiram kotoran. Saatnya bikin sarapan. Kompor lama ini nggak lebih dari tungku masak berbahan bakar kayu. Tapi pada masa penemuan, kompor berubah menyesuaikan terhadap rumah-rumah modern. Kompor gas pertama muncul tahun 1826 dan dalam 100 tahun kompor ini dipakai di kebanyakan dapur domestik. Sekarang, yuk kita jerang air untuk bikin teh. Sebelum abad ke-19, kebanyakan ceret terbuat dari besi. Orang menaruhnya langsung di atas api. Karena itu, ceret harus terus-menerus dibersihkan. Pecinta teh Mesopotamia membuat ceret mereka dari perunggu dan bersusah payah membuat semua dekorasi canggih ini. Ceret listrik baru pertama kali muncul pada tahun 1891 di Amerika Serikat. Untuk mendidihkan air, butuh waktu 12 menit karena air dan elemen pemanasnya ditaruh di ruang yang berbeda. Untunglah, ceret modern mendidihkan air dalam sekejap. Coba tebak untuk apa alat ini? Bukan, ini bukan mesin jahit. Ini pemanggang roti listrik. Beginilah tampilannya pada tahun 1893 ketika ditemukan untuk pertama kali di Skotlandia. Sekarang, pemanggang roti kelihatan lebih estetik dan lebih hemat tempat. Omong-omong tentang ruangan, hard disk pertama sebesar lemari dan kapasitas penyimpanannya cuma 5 MB lho. Tapi sekarang, kita punya disk 32 GB yang dipakai dalam kamera dan ponsel. Bayangin aja berapa banyak informasi yang bisa kamu simpan di dalam lemari jika kamu isi penuh dengan disk semacam itu. Jawabannya adalah banyak! Temanmu menelpon? Angkat telponnya dong! Tapi terus terang, daya tahan baterai alat ini cuma 20 menit. Alat masif ini adalah ponsel pertama di dunia yang dibuat Motorola pada tahun 1973. Bobotnya 1,13 kg dan biayanya 4.000 dolar atau dalam kur sekarang 424,6 juta rupiah. Saatnya memakai baju kerja. Apa kamu mau ambil risiko menyetrika ke meja kerenmu dengan alat kayak gitu? Nah, dulu orang mengambil risiko itu sebelum setrika listrik ditemukan pada tahun 1882. Dan benda imut ini setrika tenaga gas antik buatan pertengahan abad ke-20 sebelumnya orang cuma menaruh batu bara ke dalam setrika untuk memanaskannya. Apa di luar rumah terlalu terik? Nggak masalah! Pakai aja aksesori bergaya ini. Kacamata salju ditemukan berabad-abad lalu untuk melindungi mata dari kebutaan karena silau salju. Benda simpel ini lambat laun berubah menjadi kacamata hitam yang kita pakai sekarang untuk melindungi mata dari sinar UV. Kenapa semua begitu buram ya? Kamu lupa pakai lensa kontak? Sekarang, lebih dari 150 juta orang di seluruh dunia memakainya tiap hari. Tapi orang pertama yang memperoleh ide brilian ini hidup pada abad ke-16 dan namanya adalah Leonardo da Vinci. Tahun 1508, dia menggambarkan metode yang langsung memengaruhi cornea dengan menaruh kepala di dalam semangkuk air atau cuma memakai belahan kaca berisi air pada mata tapi butuh sekitar 400 tahun sampai ide itu diterapkan. Dan sementara itu, manusia memakai kacamata. kacamata kuno memakai lensa dari kuarsa dan bingkai logam tentu saja desainnya terlalu berat untuk dianggap modis tapi syukurlah sekarang ini kita menikmati beragam bingkai dengan berbagai gaya dan desain dengan lensa kaca atau plastik. Saatnya berangkat! Kamu mau naik sepeda ini? Betul! Sepeda ini tanpa pedal! Sepeda pertama tanpa sadel, mekanisme pengereman maupun pedal. Karena itu orang menyebutnya mesin lari, produsen juga menawarkan model dengan roda depan yang lebih besar untuk kecepatan lebih. Syukurlah, karakteristik kecepatan dan kenyamanan berubah seiring waktu dan terus begitu hingga sekarang. Lihat pelangi luar biasa ini! Kita harus segera memfotonya! Sayang, 40 tahun lalu tampilan foto ini akan seperti ini. Tanpa warna, tanpa kejernihan. Saat itu kamera digital baru saja muncul, bobotnya 4,08 kg dan cuma bisa menghasilkan gambar hitam putih. Tapi kemajuannya mengesankan lho! Sekarang untuk bikin foto atau video beresolusi tinggi di ponselmu cuma butuh satu klik. Akhirnya kamu sampai di kantor dan lihat alat misterius ini. Apa kamu tahu gunanya? Itu printer model lama! Printer pertama muncul pada abad ke-15 di Eropa dan ukurannya jauh lebih besar serta lebih berat dibanding printer modern yang kita pakai di kantor dan rumah sekarang. Kemejamu jadi kotor setelah hari yang panjang di tempat kerja. Mesin mana yang kamu pilih untuk mencucinya? Alat yang tepat adalah pilihan bijak karena ini alat listrik. Mesin di sebelah kiri bisa mencuci sampai 10 kemeja tapi cuma dioperasikan dengan engkol tangan. Ada yang numpahin popcorn di lantai? Yuk dibersihkan! Tapi coba kemudian sebagian besar gunting dapur punya gigi yang mirip tang di tengahnya. Letaknya ada di antara gagangnya fungsinya untuk memecahkan kacang, cangkang kepiting dan melepas produk keras lainnya. Benda ini juga bisa ngebantu ngebuka stopless dan botol atau misahin daun herba dari batangnya. Ternyata kamu bisa nyimpen makanan biar dingin dan segar lebih lama dengan bikin kompres es. Ambil spons lalu basahin terus masukin ke kantong plastik lalu diamkan di freezer. Setelah beku, spons gak bakal cepat mencair, tapi kamu harus pakai kantong kedap air dan spons bersih ya. Ada beberapa simbol di bagian bawah Tupperware. Simbol-simbol itu menunjukkan apa wadahnya bisa dimasukkan ke mesin cuci piring, ke microwave, atau ke freezer. Kamu juga bisa tahu apa wadah itu bisa didaur ulang atau enggak. Sebenarnya, stapler punya dua mode, bukan cuma satu. Ada pelat logam di bagian bawah stapler yang ngebantu menekuk stapler ke dalam setelah menembus kertas. Banyak orang gak tahu kalau kamu bisa membalikan pelat ini untuk mindahin modenya dari menjeprat ke menjepit. Menjepit berarti stapler dipakai untuk menyatukan kertas secara sementara. Stapler bakal menekuk keluar sehingga gampang dilepas dan gak begitu merusak kertas. Waktu kamu minum dari gelas kopi yang ada tutupnya, tekanan udara di dalam gelas itu turun, makanya udara dari luar nyoba buat masuk ke gelas. Nah, lubang kecil ditutup gelas itu bikin udara bisa masuk, jadi kopi kamu bisa keluar dari lubang utama dengan lancar. Berapa banyak sih deterjen yang harus kita pakai biar gak berlebihan? Coba perhatikan tutup deterjen kamu deh. Biasanya ada penanda yang menunjukkan takaran deterjen yang harus kamu masukkan ke cucian. Atau, baca panduannya di botol, di sana pasti tertulis takaran deterjen yang tepat untuk cucianmu. Sebagian besar obeng bisa digunakan dengan kunci inggris untuk menambah torsi. Masukkan aja obengnya ke lubang kunci inggris. Kalau gini, kamu gak perlu mengeluarkan banyak tenaga kayak sebelumnya. Kamu juga bakal lebih gampang menjangkau tempat sulit. Lubang di penggaris bisa dipakai kalau kamu ingin menggantungnya di pengait. Kamu juga bisa memasukkan ujung pensil di lubang ini kalau mau menggambar lingkaran sempurna. Stik pengaduk kopi punya lubang karena lubang itu ngebantu mengurangi hambatan dari minuman. Nah, kalau begini, gula bisa lebih gampang teraduk. Desain seperti itu juga bikin stik plastik lebih kuat dan gak bengkok saat terkena air panas. Stik pengaduk ini sebagian berongga, jadi plastik yang digunakan selama produksi lebih sedikit. Beberapa kotak coklat punya lekukan di antara lubang-lubang coklat. Kalau kamu menekan lekukan itu, coklat di sekelilingnya bakal keluar dari lubang. Tonjolan kecil di tombol F dan J pada keyboard ngebantu biar orang-orang bisa nemu tombol yang benar tanpa menunduk. Ini membantu orang yang mengetik tanpa melihat keyboard. Pita penggadu di pinggir jalan berfungsi untuk ngasih tahu pengemudi yang tertidur saat menyetir. Waktu ban mereka melindas pita ini, suara bising dan getarannya akan seperti jam alarm. Kisih-kisih hitam di microwave disebut sangkar Faraday. Fungsinya adalah menahan energi elektromagnetik di dalam oven dan melindungi bagian luar microwave dari radiasi. Nah, proses pemanasan juga lebih cepat berkat kisih-kisih ini. Leher panjang pada botol berfungsi agar minuman kamu dingin lebih lama. Pegang leher botol itu, jangan badannya ya, minumanmu pasti akan dingin lebih lama. Lekukan di permukaan bola golf menambah gaya angkat dan mengurangi hambatan udara. Artinya, bola itu bisa melambung lebih jauh. Lekukan itu nggak harus berbentuk bulat kok, bisa heksagonal atau mungkin bentuk lain. Ada tonjolan di bagian bawah spion tengah? Kalau kamu menekan itu waktu nyetir malam-malam, lampu depan mobil di belakang kamu nggak akan terlalu bikin silau. Nah, kalau kamu nyetir siang-siang, tarik lagi tonjolan itu ya. Ternyata ada cara lebih efektif untuk ngupas kulit jeruk. Caranya, kupas bagian atas dan bawahnya dulu, terus sayat di satu sisi, lalu kupas kulitnya. Sandaran kepala di mobil bisa dilepas lho. Kalau kamu terjebak di mobil, kamu bisa pakai itu untuk mecahin kaca. Tapi hati-hati, kamu bisa luka waktu mecahin kaca. Jadi, coba geserkan salah satu batang besi ke antara kaca jendela dan pintu, lalu, tarik sandaran kepalanya ke arah kamu. Nanti jendelanya akan pecah, tapi coba dulu buka pintunya pakai kunci mobil ya. Gelas plastik ternyata bisa dipakai untuk menakar cairan. Garis paling bawah sama dengan 30 mililiter, garis kedua sama dengan 150 mililiter, dan garis ketiga sama dengan 350 mililiter. Sepatu Cats awalnya dibuat untuk pemain basket. Nah, karena mereka harus mengikat sepatu dengan nyaman, diciptakanlah lubang samping. Lubang ini ngebantu para pemain mengikat sepatu sesuai kemauan mereka dan kenyamanan kaki mereka. Kancing kecil di jeans disebut revert. Itu awalnya berfungsi agar jahitan yang rapuh nggak mudah robek. Dulu, kebanyakan penambang dan pekerja lain memakai celana jeans, makanya celana ini harus kuat. Sekarang, celana jeans nggak cuma dipakai kerja keras seperti dulu, tapi tradisi menggunakan revert masih dipertahankan. Sendok bergerigi besar berguna kalau kamu harus mengeluarkan spageti dari panci. Lubang yang ada di tengah sendok ini bisa dipakai untuk menakar porsi. Nah, satu porsi setara dengan spageti kering yang muat di lubang itu. Kadang, memilas piring kotor bisa bikin mesin cuci piring nggak bekerja maksimal ya. Sensor khusus di dalam mesin cuci piring modern bisa mengetahui tingkat kekotoran piring kamu. Lalu, semprotan air akan keluar untuk membersihkan semua kotoran di piring. Nah, ada satu hal yang harus kamu lakukan sebelum memasukkan piring ke mesin cuci, buang sisa makanannya, dan tumpuk piringnya dengan benar. Wadah saus tomat yang diberikan di restoran fast food sebenarnya bisa lebih besar. Tarik aja dan wadahnya bakal bisa menampung lebih banyak saus. Waktu lagi pakai penyedot untuk mengatasi masalah bak cuci atau kloset mampet, pastikan kamu memakai penyedot yang tepat. Kepala karet yang berbentuk mangkuk itu dipakai untuk permukaan rata seperti bak cuci atau bathtub. Nah, kalau untuk pipa kloset, pakai yang bagian kepalanya lebih kecil ya. Lubang di dekat pinggiran wastafel berfungsi supaya air nggak meluap. Berkat lubang itu, semua air berlebih akan masuk ke pipa sifon, saluran pembuangan airnya juga lebih cepat berkat itu. Lubang itu memberi jalan keluar untuk udara di pipa sifon. Lubang di gagang lollipop dibuat demi alasan keamanan. Kalau ada yang nggak sengaja menelannya, lubang itu bisa mencegah orang ini biar nggak tersedak. Tapi alasan sebenarnya sih biar permennya nggak jatuh dari gagangnya. Selama produksi, permen cair dituangkan ke atas gagang. Nah, karena bagian dalam gagangnya berongga, permen bisa masuk dari atas dan samping lewat lubang itu. Jadi permen itu akan menempel sempurna di gagang plastiknya. Pasti kamu pernah merhatiin lubang kecil di bawah gembok, kan? Ini berfungsi untuk mengalirkan air dan mencegah karat. Ngomong-ngomong, lubang itu juga berfungsi untuk melumasi gembok. Teteskan aja sedikit minyak di lubang itu, nanti kuncinya akan lebih mudah diputar. Kalau nggak ada lubang di bagian bawahnya, berarti gembok itu sebaiknya dipakai di dalam ruangan. Coba deh, jangan ngupas kulit pisang dari batangnya, tapi balikan dan kupas dari bawah. Pisangnya jadi lebih gampang dikupas, kan? Siapa sangka ternyata cutter punya masa pakai yang lama? Perhatikan bilahnya, deh. Ada bagian-bagian yang dipisah sama garis, kan? Nah, kalau bilahnya udah tumpul, kamu patahkan aja bagian atasnya. Caranya gampang, kok. Pakai aja tutup di bagian bawah cutter. Bila cutter kamu jadi tajam lagi dalam sekejap. Garis-garis dicolokkan headphone punya arti berbeda. Satu garis berarti headset itu cuma mendukung mode mono. Dua garis berarti kamu akan menikmati suara stereo. Tiga garis berarti headset itu juga punya mikrofon bawaan. Kamu pasti selalu nemu gel silika di dalam tas, sepatu, dan barang-barang lain yang kamu beli. Gel ini menyerap kelembapan berlebih, jadi jangan dibuang ya. Waktu sepatu kamu basah, masukkan aja beberapa bungkus gel silika ini. di sepatu itu. Ternyata penjepit kemasan roti bisa berfungsi untuk merapikan kabel. Tinggal ambil aja satu penjepit dan beberapa kabel, lalu rapatkan. Kamu juga bisa menulis notes di penjepit ini sebagai pengingat. saat kamu beli kopi dalam kemasan kap plastik, jangan langsung buang tutup kapnya ya. Siapa tahu bisa dipakai lagi. Selain bikin kopimu tetap anget dan gak tumpah, tutup ini juga bisa digunakan sebagai tatakan. Bagian atasnya punya tonjolan khusus untuk menopang dasar kap. Stick lollipop yang bisa dibunyiin setelah permainnya habis sebetulnya cuma fitur bonus aja. dan fungsi pada desain aslinya ternyata sangat berlainan. Tiap kali bahan permain dimasukin ke cetakan, sebagian kecilnya harus masuk ke lubang ini agar lollipop bisa nempel kuat dan gak gampang lepas. Gimana dengan tap kaleng soda kayak gini ya? Apa kamu udah tahu kalau tap ini juga punya fungsi rahasia? Kalau kamu mau menikmati minuman sodamu dengan sedotan, putar aja tapnya. Kemudian masukin sedotan lewat lubang yang ada di atas kaleng. Lubang ini membantu menahan sedotan di posisinya biar gak lepas keluar kaleng. Pembuat botol soda kaca juga mikirin fungsinya secara matang loh. Leher botol estetik berukuran kecil ini adalah spot yang perlu kamu pegang supaya minuman soda gak gampang panas oleh suhu tubuhmu sendiri. Botol plastik punya desain jelimet agar minuman di dalamnya gak gampang tumpah dan sodanya bisa tetap awet. Hal ini bisa terjadi berkat buletan kecil di bawah tutup botol plastik. Benda ini emang sekilas kelihatan gak berguna. Tapi sekarang kamu jadi semakin tahu kan? Kebanyakan cup yogurt Yunani dilengkapi dengan isian tambahan seperti buah, sereal, atau remahan kue. Tapi celah di dalam wadahnya super sempit dan sulit dijangkau. Tanpa bantuan alat kecil, semua yogurt ini pasti sulit dikeluarin kan? Sebetulnya kamu bisa manfaatin desain cup-nya loh. Celah kecil ini perlu dibalik dulu biar kamu gak perlu nyari tusuk gigi untuk menikmati yogurt lezatmu. Yogurt, saus apel, dan gelatin satu porsi biasanya dikemas dalam wadah yang disegel dengan aluminium foil. Tutup yang udah kamu buka jangan langsung dibuang ya. Kamu bisa ngelipat-ngelipat aluminium foil ini sampai ngebentuk sendok biar jadi alat makanmu. Kamu juga bisa memakainya untuk ngebersihin piring, bikin alas di lemari dapur, menakut-takuti burung yang hinggap di sekitar rumahmu dan masih banyak lagi. Kemasan aluminium foil ini emang serba guna dan punya banyak fitur rahasia. Kalau diamati baik-baik, wadah aluminium foil punya lubang bulat yang bisa buat masukin jari. Saat kamu naruh jarimu di situ, gulungan foil akan tertahan di posisinya agar gampang diambil. Kamu butuh termos agar minumanmu tetap hangat kan? Tapi termos jadul awalnya dibikin untuk menjalankan fungsi lain. Seorang ilmuwan Skotlandia bernama James Durr mencetuskan ide ini untuk naruh bahan kimia khusus pada suhu konstan. Sistem yang dia temukan terdiri dari botol kecil yang dimasukin ke botol besar. Udara di sela-sela botol juga harus dikeluarin dulu. Ruang hampa yang terbentuk akan bikin zat cairnya tetap panas karena panas ini tetap berada di dalam wadah. Oke, masih soal wadah mantul nih. Kamu pasti pernah ngeliat wadah susu plastik yang sampingnya punya benjolan bulet kan? Jangan salah sangka dulu. Produsen susu nggak bikin benjolan ini untuk mengurangi takaran susunya kok. Fitur ini punya fungsi ganda. Jadi, buletan tadi bisa meredam kejutan kalau botolnya jatuh. Eh, bukan aku tuh yang ngejatuhin. Benjolan yang sama juga bisa ngasih ruang gerak saat botolnya perlu mengembang. Kalau benjolannya nggak kelihatan, berarti susu di dalam botol udah basi dan kamu bisa mengetahuinya tanpa harus ngebuka botol. Eskrim McFlurry punya sendok bergagang kotak yang kelihatan agak aneh. Sebagian orang menganggapnya cuma buang-buang bahan plastik. Tapi sendok ini punya fungsi khusus dan pastinya bukan karena cacat desain. Setelah lumer, eskrim McFlurry akan sulit di sendok. Jadi, gagang sendok kotak ini bisa berubah jadi sedotan dan kamu bisa menikmati eskrim favoritmu sampai tetes terakhir. Nah, ini nih ada bentuk produk terkenal yang udah bikin geger. Kamu juga mungkin pernah membelinya. Biskuit Rich punya tepi bergerigi. Seorang TikToker baru aja ngasih tahu kalau tepi bergerigi ini bisa dipakai buat ngiris keju supaya ukurannya pas untuk dimasukin ke lapisan Rich. Kamu cuma perlu muter biskuit Rich bolak-balik di atas irisan keju kok. Tadaaa! Kejumu udah bisa ditaruh di sela-sela Rich. Sebagian orang agak skeptis dengan temuan ini. Bahkan ada yang bilang kalau itu cuma akal-akalan si produsen. Lalu, pihak Rich meresponnya via akun TikTok mereka dengan memposting ulang video si TikToker dan ngasih caption The More You Know Selagi kita masih ngebahas soal makanan serbaguna kamu gak perlu pusing-pusing nyari pemotong adonan kan saat lagi pengen makan biskuit pakai wadah sayur dan gelas kecil juga bisa kok. Kalau kamu punya banyak pemotong adonan jangan terpaku pada adonan kue yang itu-itu aja ya dengan sedikit riset online kamu akan tahu cara bikin kue semangka berbentuk bulan lebah kecil berbentuk hati atau hewan ternak berbentuk bunga. Lukukan kecil di bawah cangkir bukan berasal dari cacat produksi Lukukan ini ternyata bisa dipakai untuk mengalirkan air saat cangkirnya dimasukin ke mesin cuci piring secara terbalik cangkir juga gak akan rusak tiap kali diisi minuman panas sebab udara dingin bisa mengalir di bawahnya Kamu udah ngecek keakuratan timbangan dapurmu apa belum nih? Untuk mengeceknya kamu cuma perlu koin siapin 9 koin lalu taruh di atas timbangan berat koin ini akan nunjuk ke angka 28 gram Sebagian orang kurang suka menghadiri acara makan malam mewah dengan banyak aturan Nah, biar lebih praktis kamu bisa masak nasi microwave untuk dipadukan dengan hidangan utama Tapi kalau kemasannya sulit berdiri tegak saat dimasak berarti kamu perlu pakai trik ini Mayoritas kemasan nasi microwave punya bukaan di bagian bawah agar alasnya bisa rata dan gak gampang robo Gigi kita lebih gampang menggigit apel yang udah diiris kecil-kecil tapi buah apel gampang banget teroksidasi agar warnanya gak kecoklatan setelah dikupas masukin aja buah ini ke wadah berisi air lalu tambahin 1 sendok makan perasan lemon segar kalau kamu baru aja beli tomat yang masih mentah coba deh taruh di deket buah-buahan yang terampuh sih pakai pir aja buah ini bisa bikin tomatmu cepat matang hingga konsistensinya pas untuk dibikin saus selagi kamu bikin saus bolognaise lezat aku punya trik mantul lagi nih biar saus tomatmu gak nyecer kemana-mana lubang digagang panci gak cuma dipakai untuk ngegantung panci agar terlihat rapi kamu juga bisa naruh sendok dan spatula di lubang ini selagi memasak sebagian orang gak jago bikin kentang panggang yang lezat kan tips ini pasti bisa ngebantu kamu pertama rebus dulu kentangnya di dalam air asin selama 10 menit panas air di dasar wadah akan memanaskan kentang sedangkan garamnya berfungsi sebagai penambah rasa kedua kalau kamu pengen bikin kentangmu lebih garing tekan-tekan aja secara perlahan dengan sendok sebelum dimasukin kovan kerak pada kentang akan membuatnya lebih renyah dan nikmat setelah dipanggang terakhir campur rosemary minyak zaitun timi lemak angsa dan kulit jeruk kemudian nyalain ovennya setelah tahu tips ini kamu pasti gak mau manggang kentang pakai cara lama kan siapa sih yang gak suka kue coklat lezat buatan sendiri nah biar adonannya gak nempel ke panci gunakan kakao sebagai pengganti tepung untuk melapisi bagian dalamnya ya dengan begini debu tepungnya akan hilang apalagi kalau kamu memang gak mau melapisi kuemu selamat mencoba kamu pernah kepikiran gak sih saat lagi asik ngedengerin musik lewat speaker kok subwoofernya bisa ngeluarin suara yang enak didengar pasti kamu pernah ngalamin kayak gitu kan tapi kenapa ya kebanyakan speaker yang dijual di pasaran bisa berwarna hitam eits jangan protes dulu kalau speaker mu berwarna hijau merah atau warna cerah lainnya ya gak apa-apa juga tadi kan aku bilangnya kebanyakan speaker berwarna hitam bahkan kebanyakan speaker yang berwarna cerah ini juga punya warna hitam di bagian bawahnya gak percaya? yaudah cek dulu aja ada penjelasannya yang bisa masuk akal kok teknologi speaker awal punya diafragma berpartikel hitam di bagian atasnya jadi setelah suaranya diperkuat ia akan mengirim muatan melalui diafragma kemudian partikel hitam ini terdorong ke atas partikel karbon akan mental sampai menyentuh bagian atas laput diafragma bagian ini bertugas untuk menghasilkan suara khas dari speaker yang kita nyalain produsen speaker pasti sebel banget kan saat mengetahui produk mereka bakal berubah warna setelah dipakai lama apalagi di bagian atas laput diafragma ada partikel hitam jadi mereka punya solusi logis dengan bikin speakernya berwarna hitam pemilihan warna hitam pada speaker juga disebabkan oleh kepraktisannya warna ini bisa cocok dengan berbagai jenis dekorasi dinding perabot dan pakaian juga masih bisa serasi kalau dipadukan dengan warna ini makanya hitam menjadi warna dominan pada speaker menurut penelitian kebanyakan orang sulit lepas dari kebiasaan ngedengerin musik dan speaker gampang banget dijumpai di zaman now alat ini juga terpasang pada TV laptop dan ponsel kita kalau gitu kita lihat juga sejarah awalnya yuk speaker berawal dari teknologi radio dan telepon bentuk pertama speaker dikembangkan oleh Johann Philipp Reis pada tahun 1861 penemu otodidak asal Jerman ini nyoba masang speaker di teleponnya speaker ini hampir bisa menghasilkan suara dengan jelas tapi dibarengi dengan suara krese-krese setelah diperbaiki beberapa kali penemu telepon Alexander Graham Bell kemudian nyoba bikin dan memperbaiki versi speaker rise intinya Bell dan para penemu lain mau bikin speaker elektrodinamis sampai tahun 1877 pun speaker ini belum ada tapi para penemu di seluruh dunia mau mengubah keadaan jadi mereka melakukan penelitian supaya bisa bikin speaker kayak gitu buah karya Werner Von Siemens kemudian memunculkan ide speaker yang digerakkan oleh kumparan elektromagnetik tapi kenapa harus ada magnet di dalam speaker sih nah semua speaker modern memiliki arus listrik ini menjadi hal penting yang telah dibahas oleh para penemu kala itu saat arus listriknya berubah maka akan terbentuk medan magnet agar panel speaker bisa bergerak magnet perlu menghasilkan medan magnet berlawanan yang menghasilkan getaran getaran inilah yang nantinya akan kita dengar makin besar magnetnya makin keras juga speakernya penemu lain yang meneliti soal speaker adalah Thomas Alva Edison asal Amerika Serikat dia mengajukan patent Inggris tentang sistem yang menggunakan udara terkompresi untuk mekanisme amplifikasi loudspeaker listrik komersial pertama baru muncul pada tahun 1924 kualitas suara yang dihasilkan terbilang cukup bagus saat dipakai di bioskop terobosan selanjutnya memakan waktu hampir 20 tahun perkembangannya juga bertepatan dengan hadirnya duplex driver pada tahun 1943 speaker ini lebih jernih dan koheren saat disetel pada volume tinggi dan gedung bioskop sangat memerlukannya kemudian temuan ini diberi nama The Voice of the Theater setelah itu duplex driver diteliti oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences dan langsung menjadi standar industri rumah filmnya pada tahun 1955 sampai sekarang desain pengeras suara ini masih dipakai industri film memang serius dalam mengupayakan perbaikan suara begitu pun dengan gedung bioskop yang kita pakai untuk nonton film kamu pasti pernah ngeliat dinding gedung bioskop yang dipasangi tirai tebal kan? tirai kedap suara alias akustik ini jauh lebih tebal dari tirai standar biasanya terbuat dari kain tebal yang ditenun rapat lapisannya juga lebih berkualitas sehingga bisa meredam suara dan mengurangi pantulan akustik langit-langit jendela dan dinding ruangan yang rata suara yang terdengar pun akan jauh lebih bagus karpet lantai bioskop yang sangat tebal juga punya fungsi yang sama karpet ini bisa memerangkap suara dengan memberi isolasi dari segi kepraktisan karpet ini juga bisa meminimalisir bunyi langkah kaki selama penayangan film konsep yang sama juga bisa kita amati saat kita memasukkan ponsel ke dalam cangkir agar suaranya lebih nyaring speaker yang ditaruh di tempat terbuka akan memproyeksikan suara ke segala arah nah saat speakernya menghasilkan gelombang bunyi jumlah energi di bagian depan dan belakang sama besar dengan menaruhnya di ruang tertutup kita bisa mindahin sebagian energi di speaker belakang ke arah depan dan saat speakernya ditaruh di dalam cangkir suaranya lebih gampang diarahkan geraknya cuma menuju ke satu arah sehingga suaranya kedengaran lebih keras kamu pasti tahu banget sama kejadian yang satu ini saat kamu naruh ponsel di dekat speaker ponselmu akan ngeluarin bunyi denging benet gak? hal ini bisa terjadi saat kedua gadget saling berdekatan sedangkan ponselmu lagi ngirim dan menerima data pengiriman informasi kayak gini bisa menghasilkan gangguan elektromagnetik di medium yang ada di sekitar speaker makanya akan muncul bunyi denging dari speaker untuk menghindari bunyi berisik yang nyebelin ini kamu cukup misahin ponselmu dari speaker dengan begini kamu akan terhindar dari gangguan elektromagnetik menurut penelitian rata-rata 74% orang Amerika Serikat punya lebih dari satu headphone dan 46% diantaranya mengaku telah terbiasa ngedengerin musik pakai headphone selama lebih dari 2 jam setiap hari ada orang yang beli headphone karena bentuknya tapi sebagian lainnya mengutamakan kualitas suara yang jelas kita perlu milih headphone yang tepat banyak orang juga rela ngeluarin biaya sampai lebih dari 1,5 juta rupiah untuk beli headphone perangkat ini telah jadi aksesoris fashion makanya para tokoh kenamaan berusaha bikin pengaruh di industri headphone sama halnya kayak di industri fashion musisi Dr. Dre dan Jimmy Iovine telah mengenalkan merek headphone Beats by Dre yang terkenal itu pada tahun 2006 lalu mereka sedang berjalan menyusuri pantai samudera pasifik sambil ngebahas soal kesepakatan sepatu Kat rupanya mereka baru ditawari oleh sebuah merek besar setelah berdiskusi mereka malah fokus pada produk yang lebih diminati dan pilihan mereka jatuh pada headphone ide kedua orang ini berubah jadi merek yang dibeli Apple pada tahun 2014 dengan harga lebih dari 43,5 triliun rupiah kesepakatan terbesar dalam sejarah Apple ini memang bukan main-main Beats by Dre menguasai 70% pasar headphone saat penanda tanganan kesepakatan hingga Apple bisa mengambil alih pasar headphone pencapaian ini juga didukung dengan perilisan earphone nirkabel AirPods mereka pada tahun 2016 tapi sebenarnya gimana sih cara kerja earphone nirkabel ini perangkat ini mengandalkan baterai internal agar dayanya mencukupi meski tanpa kabel seringnya earphone ini dilengkapi dengan baterai built-in yang bisa diisi ulang tapi kadang juga bisa terus aktif berkat baterai standar AA atau AAA jadi earphone menerima sinyal yang dipancarkan oleh sumber audio pasangannya tanpa kabel misalnya dari ponsel atau laptop kemudian sinyal ini dikodekan oleh perangkat sumber yang umumnya dipancarkan melalui frekuensi radio atau pembawa sinyal inframerah setelah itu earphone menerima sinyal tersebut dan mengubahnya ke dalam bentuk audio dan akhirnya telingamu bisa menangkap musik yang kamu dengerin puluhan tahun lalu belum ada yang ngebayangin bakal ada benda yang bisa nyimpen file sampai ratusan gigabyte teknologi sudah berkembang besar dan kita terbiasa mindahin file dengan USB pada tahun 2000 dua perusahaan besar berhasil ngembangin flash disk 1.0 yang kemudian berkembang menjadi USB 2.0 3.0 tipe C dan sebagainya fisiknya kokoh dan gak gampang rusak apalagi kalau dirawat dengan baik desain USB juga hampir tanpa celah tapi kita sering bingung nentuin posisi yang bener saat mau nyolokin bener kan? dua lubang kotak ini bisa bikin USB nancep kuat di dalam port jadi fungsinya emang ngebantu banget kamu bisa melindungi USB mu pakai enkripsi lho jadi kalau USB mu dicuri orang itu gak akan bisa ngebaca isinya file yang terenkripsi berisi huruf dan angka acak bukan kata-kata utuh yang bisa dibaca file ini cuma bisa diakses oleh pemilik USB tapi kalau kamu pakai layanan online untuk ngirim pesan atau email enkripsi aja belum cukup si penerima pesan memang gak bisa baca isinya tapi website hostingnya bisa makanya kamu perlu end-to-end encryption biar informasi yang keluar masuk bakal jadi acak-acakan saat dibaca penyusup lalu lintas internet termasuk layanan hosting kita semua tentu sudah familiar dengan penyimpanan cloud di zaman now kita bisa nyimpan semua file desktop di internet dan mengakses datanya dari berbagai perangkat cuma dengan email dan password data kita tersimpan aman di satu tempat penyimpanan cloud bukan data yang melayang-layang di awan tapi server yang secara fisik menyimpan data masih mirip-mirip kayak komputer kok tapi gak ada monitornya server ini juga mahal banget makanya kita sering diminta untuk membayar biaya layanan server cloud disimpan di pusat data di seluruh dunia yang dikelola oleh pihak ketiga jadi mereka mendapat akses jarak jauh ke komputer server ini meliputi server master control server cadangan dan supply server tertaut yang menjaga layanannya tetap baik makin mahal biaya layanannya makin bagus juga servernya di dunia perkomputeran file kita gak bisa benar-benar kehapus file yang mau kita hapus sudah ada di hard disk sebagai impuls listrik yang nantinya akan dipindahin ke recycle bin atau garbage itu gak bikin filenya kehapus tapi cuma dipindahin ke folder lain dan masih bisa dibalikin ke posisi semula jadi kalau kamu gak sengaja ngehapus dokumen penting di komputermu jangan langsung panik ya filenya masih bisa dicari tapi kalau perangkatmu rusak datamu pasti hilang di windows 10 kamu ngiranya laptopmu benar-benar mati setelah di shutdown ya padahal enggak windows 10 cuma bikin perangkatmu masuk ke kondisi hibernasi jadi aplikasimu bisa dipulihkan kalau kamu mau mematikan laptop sebaiknya lakukan reset sistem operasi windows dikenal ramah penggunaan dengan memajang semua perintahnya tapi kalau kamu seorang pro pakai cara ini aja buka bilas search dan ketik cmd untuk menampilkan command prompt nanti akan muncul banyak karakter yang kelihatan random tapi dari sinilah kamu bisa memaksimalkan perangkatmu kalau kamu kurang menyukai tampilan gelap ganti aja dengan warna kesukaanmu di command prompt klik kanan di bagian nama lalu properties akan muncul window lain untuk milih warna pilih warna background dan teksnya atau sesuaikan pencahayaan windows cmdmu gampang kan yang lebih susah justru menetik perintahnya di window kalau mau nyari semua driver di perangkat windows 10 ketik perintah ini jangan lupa pakai spasi ya nanti daftar servermu akan muncul di layar dan kamu bisa langsung ngeberesin akar masalahnya daripada nyari satu per satu secara manual kamu juga bisa ngumpetin folder di komputermu ketik perintah ini di command prompt lalu tekan enter jangan lupa ketik nama foldernya biar gak kelihatan tapi ada juga cara simple yang bisa dipakai orang gap teknik buka properties folder lalu centang pada kotak hidden cara ini emang gampang buat ngumpetin folder tapi kurang efektif kamu bisa ngetik show hidden files and folder untuk nampilin semuanya seperti semula gak cuma itu aja yang bisa bikin kamu betah berlama-lama di depan komputer gimana kalau kamu coba main game tapi jangan harap bakal ada gambar realistis dan game epic ya dengan ngetik perintah ini kamu akan dipindahin ke game via text disitu kamu bisa bikin karakter dan masuk ke dunia imajinasi google chrome adalah salah satu browser paling populer di internet kamu juga bisa main game dari textnya mirip kayak di command prompt tekan ctrl plus shift plus j untuk ngebuka konsolnya lalu ketik text adventure di kotak pencarian tenang aja kamu baru aja ngebuka backend laman tuh selanjutnya klik tab console untuk ngeliat text yang berisi pertanyaan apa kamu mau bermain ketik aja ya lalu mulai deh nanti akan muncul perintah dasar yang bisa kamu ikuti dan premis pembuka perjalananmu kalau kamu lagi nyari game yang lebih kontemporer gimana kalau main soliter aja disini kamu gak perlu ngetik perintah kok tinggal ketik soliter di kotak pencarian juga ketemu tuh kamu bisa main game soliter seru di browser webmu oh kayaknya kamu udah mulai bosen ya gimana kalau main game klasik pacman buat para pemilik ponsel jadul game ini pasti bikin mereka nostalgian buka google dan ketik snake selamat bermain kalau internetmu mati kamu bisa main game dinosaurus di browser sambil nunggu wifi nya nyala lagi game ini simpel banget loh setelah mencet enter kamu perlu mencet tombol spasi untuk melompati rintangannya si dino juga kadang perlu nunduk pokoknya seru banget deh tanpa wifi pun kamu masih bisa seru-seruan kalau mau ngepause kamu bisa menekan tombol alt atau F11 klik di seberang tempat untuk terusin gamenya windows 11 punya fitur mantul yang berguna banget kamu bisa ngatur volume di masing-masing aplikasi dengan membuka settings klik system dan klik lagi bagian sound disini kamu akan ngeliat level suara dan pengaturannya saat menggunakan laptop kamu pasti susah lepas dari copy paste kan kebetulan banget windows 11 udah ngembangin rewayat clipboardnya opsi ini bikin kamu bisa nyimpen teks yang disalin supaya bisa diakses kapan saja dan untungnya opsi ini juga ada di windows 10 kamu bisa membukanya dengan mengeklik tombol windows plus V kalau kamu ngebuka banyak window di windows 11 ambil window yang mau kamu simpan lalu geser window lain akan aktif di background biar kerjamu lebih produktif wah udah langsung aktif tuh sabuk pengaman di kursi penumpang dilengkapi dengan loop kain dan saat sabuk ketarik jahitan pada loop akan robek potongan kain ini bisa membantu melindungi penumpang meski cuma bertambah sekian sentimeter pengaruhnya akan sangat terasa saat si penumpang mengalami kondisi darurat tapi sabuk pengaman pengemudi gak dikasih loop kayak gini sih posisi duduknya deket banget sama setir jadi dia akan ngerasa lebih nyaman kalau sabuk pengamannya tanpa loop sabuk pengaman ditemukan pertama kali pada pertengahan abad ke-19 tapi teknologi ini baru digunakan secara luas pada tahun 1960-an teknologi sensor peratabrakan bisa meningkatkan keamanan sabuk pengaman dan fitur lain dengan memprediksi tabrakan mobil secara efektif teknologi ini menginstruksikan sabuk pengaman agar terpasang sendiri menyesuaikan kantong udara dan mengecek tekanan rem untuk mengurangi guncangan 6 juta kecelakaan mobil terjadi setiap tahun jadi semua produsen mobil harus terus mengembangkan fitur keselamatan gak cuma untuk meringankan kecelakaan tapi juga untuk memberi perlindungan lebih pada pengendara dan penumpangnya bahan pembentuk bodi mobil baru diganti dalam 25 tahun terakhir tadinya berasal dari aloy aluminium dan magnesium tapi kemudian diganti dengan komposit serat karbon selain bikin mobilnya lebih irit bahan bakar material ringan ini bisa memberi zona benturan pada struktur mobil kalau terjadi kecelakaan jadi saat mobil menabrak objek lain zona ini bisa meredam energi tabrakan mobilnya memang kelihatan lebih ringset tapi zona ini bisa mencegah benturan pada penumpang bumper depan dan belakang sering luput dari perhatian kita bagian ini udah lama banget terpasang di mobil dan pertama kali ditemukan pada akhir tahun 1800an bumper terus berevolusi seiring waktu hingga kita sering melupakannya pengaman mobil ini terpasang di bawah kap luar dan terbuat dari foam atau plastik kompresi di sekitar batang kokoh semua jendela mobil terbuat dari kaca kecuali jendela depan dengan bahan anti pecah jendela ini diberi kaca berlaminasi agar serpihannya gak nyecer ke kursi depan saat terjadi benturan awalnya memang cuma pakai kaca biasa tapi mulai diganti sejak tahun 1950an saat itu kendaraan semakin dianggap penting dan berbagai modifikasi perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan kantong udara termasuk fitur mobil yang sudah ada sejak lama kantong ini awalnya ditemukan pada tahun 1968 dan perlahan semakin populer sebagai langkah keselamatan kantong udara harus terpasang di semua mobil sejak tahun 1998 sejak saat itu kantong udara gak cuma ada di dalam setir sekarang pun kantong udara terpasang di banyak tempat di dalam mobil agar semua penumpang tetap terlindungi sensor tabrakan yang terhubung ke komputer akan mendeteksi momen tabrakan lalu membuat kantong udara segera ngebuka pengaman mobil pun langsung tersedia terkadang kondisi cuaca sangat sulit diprediksi apalagi traksi di jalanan di akhir tahun 1960-an Anti-Lock Braking Systems atau ABS mulai digunakan di berbagai kendaraan sistem ini sebetulnya telah dipakai di banyak pesawat dan didesain sejak tahun 1908 dalam sekejap ABS menjadi sistem wajib di kendaraan untuk menjaga traksi di permukaan licin dengan begini pengemudi bisa punya kontrol penuh saat ngeran kendaraannya ABS di zaman now sudah sangat canggih bahkan variasi terbarunya bisa mendeteksi angin haluan yang bertiup kencang Cruise Control yang awalnya ditemukan pada tahun 1948 telah berkembang selama puluhan tahun Cruise Control Adaptive modern bisa tahu saat mobil berjalan pada kecepatan konstan di belakang mobil yang lebih lambat maka kecepatannya akan disesuaikan dengan mobil di depannya varian yang lebih canggih juga bisa membuat mobil benar-benar stop saat mobil di depannya mulai stop kita bisa aja lupa nyalain lampu jauh saat nyetir berjam-jam di jalanan panjang dan sepi makanya lampu jauh otomatis menjadi semakin lazim modul kamera berteknologi tinggi bisa nentuin jenis cahaya yang mengenai mobil dan nentuin waktu yang paling pas untuk nyalain lampu jauh meski berbagai lampu jauh sudah tersedia sejak tahun 1950-an semuanya cuma mengandalkan sensor peka cahaya dan kurang akurat variasi barunya bisa mengenali sumber cahaya baik dari cahaya matahari lampu mobil atau pantulan rambut jalan supaya pengemudi gak bikin masalah dengan pengendara lain pengendara sering gak ngeliat kalau di area samar atau titik buta mobilnya juga ada pengendara lain hal ini telah menyebabkan sekitar 400 ribu kasus kecelakaan setiap tahun sensor matahari di bumper belakang dan sistem monitor titik buta bisa mengamati dan mengidentifikasi jalur di dekat mobil sistem ini akan ngasih tahu pengemudi kalau kendaraan lain bisa aja melintas di dekatnya caranya dengan ngedipin lampu di dashboard atau ngeluarin bunyi beep dengan begini masalah yang ditimbulkan oleh titik buta bisa teratasi 1,6 juta kasus kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengendara yang suka main ponsel sambil nyetir sementara itu kelelahan telah menyebabkan sekitar 10% kecelakaan mobil setiap tahun driver attention monitor bisa membantu menurunkan angka kecelakaan yang dipicu oleh dua faktor tadi cara kerja sistem ini menggunakan sensor yang memonitor gerakan mobil dan jumlah koreksi kemudi sehingga pandangan mereka tetap fokus pada jalan saat mengetahui si pengemudi mulai ngantuk atau main gadget sistem akan ngeluarin sinyal yang nyaranin dia untuk beristirahat ban termasuk komponen mobil yang paling penting dan bagian ini berhubungan erat dengan jalan yang dilewati berbagai fitur keselamatan juga dipengaruhi oleh ban agar fungsinya bisa maksimal jadi pemilik mobil harus menjaga kondisinya tetap prima sistem monitoring tekanan ban bisa ngecek tekanan udara di keempat ban untuk ngasih tahu pengendara saat bannya perlu tambahan tekanan dengan begini ban mobil gak akan gampang meletus teknologi terus berevolusi agar pengendara tetap aman di ruas jalan yang lebih panjang sistem peringatan jalur berangkat bisa mendeteksi garis-garis di jalan agar mobil tetap ada di jalurnya tiap kali mobil keluar jalur tanpa ngasih isyarat fitur berbasis kamera ini akan segera tahu kemudian ngasih sinyal ke pengemudi fitur lane keeping assist juga memakai metode pengenalan yang sama saat mobil menerobos jalur di sebelahnya kalau jaraknya terlalu mepet sistem akan ngepasin setir dan ngarahin mobil ke jalur yang benar ada juga fitur lain yang lebih canggih yaitu mobilnya bisa nyetir sendiri sistem autopilot telah membuat teknologi cruise control jadi lebih maju sistem ini tidak cuma bikin mobil bisa nyetir sendiri pada jalur dan kecepatan yang ditentukan tapi juga mengubah jalur kalau diperlukan sehingga perjalanannya semakin efisien ada juga fitur keselamatan yang cuma bikin tren pada model mobil misalnya penglihatan malam dengan kamera termografis untuk mendeteksi hewan dan pejalan kaki di sekitar alat ini terpasang pada layar infotainment ke arah depan untuk mengidentifikasi objek dari sifat panasnya diperkirakan ada lebih dari 1,4 miliar mobil yang dipakai di seluruh dunia saat populasi dunia terus bertambah jumlah mobil juga akan naik fitur keselamatan akan terus beradaptasi melebihi perkiraan kita lampu utama inframerah akan terus beradaptasi agar bisa dipakai di lingkungan yang visibilitasnya rendah seperti badai salju dan kabut sistem ini akan meningkatkan visibilitas pengemudi di semua kondisi tanpa mempengaruhi penglihatan pengemudi lain sistem driver override akan bisa memonitor dan mengidentifikasi perilaku manusia dalam waktu dekat entah karena kecerobohan pengemudi di jalanan atau untuk menjaga keselamatan lain mobil akan diberi kontrol penuh agar penumpang dan pengemudi tetap selamat kaca depan augmented reality sudah mulai dikembangkan fungsinya untuk memancarkan pantulan indikator dari dashboard ke kaca depan mungkin semua tanda peringatan dan penunjuk arah pada peta akan muncul di depan pengemudi supaya pandangannya tetap fokus pada jalan kantong udara kemungkinan besar gak cuma dipakai untuk menjaga keselamatan penumpang di dalam mobil tapi juga bisa diaktifkan dari luar mobil saat sistem mengidentifikasi tabrakan lalu alat ini akan ngebuka dan menutupi seluruh bagian luar mobil untuk mengurangi benturan secara drastis pasti teknologinya bakalan canggih banget dan bodi mobil gak perlu dipoles lagi pas kata tabrakan teknologi masa depan diprediksi akan berkembang pesat mobil akan punya bentuk komunikasi khusus dengan mobil lain bakal kayak apa ya kalau mobil bisa saling berkomunikasi mobil-mobil itu mungkin akan saling bertukar informasi saat mengidentifikasi blok jalan masalah di jalan atau pola cuaca yang mengganggu dengan begini kendaraan tersebut bisa melewati rute yang paling aman dan efisien lihat ini lubang tambahan di bagian atas wastafel punya fungsi tersembunyi pertama kalau ada yang lupa menutup keran airnya gak akan luber sehingga kamar mandi gak banjir kedua berkat lubang itu air lebih cepat masuk saluran pembuangan karena lubang itu bikin jalur udara yang membantu air mengalir dua lubang di sisi sepatu converse bukan cuma agar sepatu kamu gak bau sepatu yang berpori emang penting buat atlet selain itu atlet mengikat tali sepatu lewat lubang itu supaya sepatunya lebih kencang donat punya lubang di tengah yang dibuat bukan untuk membentuk huruf O lubang itu juga dirancang bukan supaya lebih gampang dipegang sebenarnya donut berlubang agar adonannya matang merata saat dipanggang berbarengan baby carrot emang mungil dan gak kayak wortel biasa yang basah sebenarnya baby carrot bukan jenis wortel istimewa wortel ini dibuat dari wortel biasa dengan mengupas kulit dan lapisan luarnya lalu memolesnya biar kelihatan cantik masalahnya baby carrot gak bisa menahan kelembapan wortel biasa menahan air di dalamnya karena lapisan yang menguncinya begitu lapisan itu dibuang baby carrot gampang kering sehingga biasanya dijual dalam kemasan berisi air biasanya ada boneka bini babies di toko mainan boneka ini punya detail yang lebih khas selain mata besarnya yaitu label bertuliskan T.Y T.Y adalah perusahaan yang gak begitu terkenal bini babies muncul tahun 1993 dan langsung jadi populer T.Y adalah nama perusahaannya tapi bukan singkatan sebenarnya T.Y adalah nama pendiri perusahaannya H.T.I. Warner kebanyakan ritsleting logam punya kunci di dalamnya supaya kamu gak malu karena ritsleting melorot ups jangan sampai tekan kepala ritsletingnya ke bawah agar terkunci otomatis kamu terselamatkan berkat lekukan kecil di bawah kepala ritsleting itu hampir semua toilet umum punya celah besar di antara lantai dan pintunya kenapa gak ada privasi sama sekali sih celah itu dibuat untuk meminimalkan privasi dan kenyamanan supaya orang gak lama-lama di sana jadi gak ada antrean celah itu juga bikin toilet mudah dibersihkan dan aman saat ada keadaan darurat sandaran sandaran kepala di mobil berfungsi untuk kenyamanan dan sandaran kepala yang bisa dilepas berfungsi untuk keselamatan saat sandaran kepala itu ditarik ada dua batang yang cukup kuat nah kalau kamu terkunci di dalam mobil kamu bisa pecahkan jendela dengan batang ini banyak cangkir dan gelas punya lekukan di bagian bawahnya lekukan itu dirancang untuk mesin cuci piring agar air mengalir dan gak tumpah waktu kamu mengeluarkan gelas itu lekukan itu juga membiarkan udara mengalir supaya gelasnya gak retak meskipun tehnya panas hampir semua meteran punya ujung logam dengan lubang kecil pakai lubang itu untuk menggantung meteran pada paku atau skrup supaya gak perlu bantuan orang lain kadang meteran punya ujung tajam di satu sisinya ujung tajam itu berguna sewaktu kamu ingin menandai sesuatu tanpa pakai pensil kenopin itu biasanya dibuat dari kuningan perunggu dan beberapa aloi tembaga ternyata bahan-bahan ini punya efek antibakteri yang bisa mencegah penyebaran mikroba bahan-bahan ini membahas mikuman berbahaya dengan cukup cepat cuma beberapa jam tapi tetap cuci tangan kaitan di troli belanja berfungsi kalau kamu enggak ingin memasukkan jaketmu bareng kentang dan bawang bombay gantungkan saja di kaitan itu kaitan itu membantu belanjaan di troli lebih rapi troli ini juga punya bagian bawah yang sangat berguna kalau trolinya penuh angkat saja bagian bawahnya dan taruh keranjang belanja di sana untuk belanjaan yang enggak muat letakkan di antara batang horizontal di atas roda dan kaitannya ujung lancip ditutup salep ternyata punya fungsi kebanyakan wadah ini biasanya ditutup foil sebaiknya jangan dibuka pakai jari kecuali kamu enggak peduli sama kuku kamu ujung lancip itu bisa membuka tutup yang rapat sekalipun gel silika sering ditemukan di barang yang kamu beli misalnya tas dan sepatu jangan dibuang gel ini berfungsi menyerap kelembapan berlebih jadi kalau sepatu kamu sedikit basah masukkan saja bungkus gel silika dulu manusia hidup berdampingan dengan tikus dan tikus menggigit apapun yang mereka lihat termasuk kertas tapi tikus enggak bisa menggigit lebih dari batas pinggiran kertas kisih 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 hitam di microwave bukan cuma dekorasi tameng faraday mencegah gelombang dari microwave keluar dan mempercepat proses pemanasan agar kamu bisa lebih cepat menikmati sisa makanan kemarin oh iya tameng faraday juga bisa menghalangi sinyal hp jadi kalau kamu capek menerima telepon iseng masukkan saja hp-nya ke microwave tapi jangan dinyalakan semua wadah tiktak dirancang untuk mengeluarkan satu tiktak sewaktu kamu buka tutupnya punya bentuk yang sama dengan permen itu putar wadahnya sampai terbalik kocok pelan dan buka nah ada satu permen dilekukan tutupnya kan jadi kalau kamu membuka wadah itu dan mengocoknya sampai ada lima permen masuk ke mulut artinya cara makan tiktak kamu salah lubang di jendela pesawat dirancang untuk mengendalikan tekanan kabin lubang ini juga melindungi jendela supaya enggak berembun saat suhunya turun lalu naik ngomong-ngomong jendela pesawat berbentuk bundar agar tekanan tersebar merata sehingga enggak pecah bulu sikat biru di sikat gigi sebenarnya penanda untuk mengganti sikat gigimu karena bulu sikat ini kena air pigment biru atau warna lainnya jadi pudar semakin sering dipakai semakin pudar warnanya tiga gagang pada jerry ken berfungsi agar gampang dibawa dua orang dan supaya isinya tersebar rata jerry ken sering kali punya lubang kedua yang harus dilepas tutupnya cairan di dalamnya jalan udara akan mencegah cairan itu tumpah jadi isinya gak akan terbuang jeans pertama kali muncul tahun 1873 jeans diciptakan oleh Jacob Davis dan Big Vi Strauss Davis adalah penjahit yang memproduksi penutup dan tenda sementara Strauss adalah pengusaha yang menjual pakaian jeans pertama dibuat Davis dari denim kain yang dia beli dari Levi Strauss & Co lalu mereka mematenkan desain itu biru adalah warna standar denim yang diwarnai menggunakan pewarna indigo warna biru sudah jadi tradisi yang masih sering diikuti hingga sekarang untuk menciptakan kembali penampilan asli jeans jeans juga punya rivet logam yang sudah ada sejak awal Jacob Davis orang yang bikin jeans pertama memasang rivet tembaga di tempat yang paling mudah robek misalnya ritsleting dan saku supaya lebih kuat sekarang rivet cuma jadi hiasan karena sudah jadi ciri khas dan tradisi jeans satu lagi hal istimewa pada jeans adalah saku kecil yang kayak gak ada fungsinya kalau sekarang mungkin iya tapi dulu saat jeans banyak dipakai koboy saku itu dibuat khusus untuk menyimpan jam saku di sana dulu celana jeans cuma punya saku kecil untuk jam saku dua saku besar di depan dan cuma satu saku di belakang banyak ritsleting punya ukiran YKK YKK adalah singkatan untuk nama perusahaan yang diterjemahkan jadi perusahaan manufaktur Yoshida perusahaan Jepang ini adalah produsen ritsleting terbesar di dunia jadi mereka mengukir inisial perusahaan mereka pada semua ritsleting yang mereka buat jumlahnya sekitar separuh ritsleting yang ada di seluruh dunia oleh karena itu kamu lebih sering melihat ritsleting mereka daripada ritsleting lain bola golf putih punya lekukan di sekelilingnya ternyata lekukan itu punya fungsi awalnya pemain golf memainkan bola mulus seiring waktu bola itu terkikis dan rusak dan terlempar terlampau jauh penyebabnya adalah aerodinamika lekukan memungkinkan udara mengalir lebih lancar di sekeliling bola sehingga membuatnya terlempar lebih jauh jadi ide itu diterapkan dan akhirnya bola golf memiliki lekukan yang memungkinkannya menempuh jarak lebih jauh kamu suka merhatiin gak sih kalau tisu toilet biasanya berwarna putih tapi dulu warna ini kurang digemari pada tahun 1950-an tisu toilet berwarna mulai dijual di pasaran pembeli bisa memilih tisu warna pink biru kuning hijau atau hitam biar cocok sama interior kamar mandi mereka tapi kemudian banyak dokter mulai mengaitkan pewarna tisu toilet dengan kenaikan risiko kesehatan pewarna ini juga menghampai pengurayan tisu toilet saat disiram jadi bikin kloset mampet akibatnya proses produksi dan harga retailnya terlalu mahal dibandingkan tisu putih biasa dan akhirnya permintaan tisu berwarna mulai turun coba perhatikan pola lucu ini deh mungkin kebanyakan orang gak terlalu merhatiin aspek estetika pada tisu toilet tapi pola ini tetap ada ada yang bilang itu cuma trik marketing produsen menggunakan hiasan cantik supaya produk mereka kelihatan lebih estetik dan supaya pembeli mengaitkan merk mereka dengan gaya hidup mewah dan elegan penjelasan lainnya lebih berkaitan dengan kegunaan tisu toilet pola ini bikin tisunya mengembang dan lebih gampang menyerap kamu pernah penasaran gak kenapa ya tisu di toilet umum biasanya berkualitas rendah jawabannya tentu karena harganya lebih murah perusahaan juga membeli tisu berkualitas rendah dalam gulungan besar supaya gak terlalu sering diganti langkah ini juga membantu mencegah pencurian ada aja ya orang usil yang suka nyuri tisu di toilet umum di sebagian toilet umum saklar lampu biasanya dipasang di luar perusahaan konstruksi sengaja memasangnya di luar supaya lebih aman kamu tau kan listrik dan air bisa bikin kesetrum saklar juga dihubungkan ke listrik jadi listriknya pasti akan mengalir ke saklar yang kena air saklar yang dipasang dengan benar pasti punya pengaman tapi kebanyakan pemilik gedung gak mau ngambil risiko Inggris punya aturan keamanan saklar lampu yang jauh lebih ketat dibandingkan Amerika makanya di Inggris sering dijumpai saklar lampu yang terpasang di luar toilet meski begitu kebanyakan kamar mandi di Amerika Serikat juga dilengkapi dengan sirkuit listrik khusus sebagai pengaman tambahan kalau-kalau terjadi course lighting saat arus listriknya berubah sirkuit ini akan langsung mati dari sekian banyak warna kenapa lampu lalu lintas cuma berwarna merah kuning dan hijau ternyata ini ada penjelasan logisnya loh sebelum ada lampu lalu lintas di jalan raya sinyal lalu lintas kereta api muncul lebih dulu operator kereta pernah menggunakan warna putih untuk memberi aba-aba jalan merah untuk berhenti dan hijau untuk hati-hati tapi kemudian warna putih dinilai kurang cocok karena lampu putih di malam hari bisa dikira bintang jadi perusahaan kereta mengganti warna putih dengan hijau untuk aba-aba jalan dan kuning untuk hati-hati karena kedua warna ini lebih gampang terlihat akhirnya warna yang sama juga dipakai pada lampu lalu lintas jalan raya dan dijadikan standar warna merah punya gelombang yang paling panjang jadi pengemudi bisa melihat warna ini dari jarak yang lebih jauh warna kuning dipilih sebagai tanda hati-hati karena panjang gelombangnya sedikit lebih pendek dari merah tapi lebih panjang dari hijau kamar tidur biasanya menjadi tempat yang paling berdebu di dalam rumah kira-kira kenapa ya? nah jadi debu di kamar tidur biasanya berasal dari sel kulit tungau debu dan serat kain di sepray karpet dan tirai kalau kamu punya anak bul bulu dan sel kulitnya juga bikin kamarmu semakin kotor tapi tenang aja ada cara praktis untuk mengurangi debu di kamar rapihin tempat tidurmu setiap hari bersihin kamar dengan vakum cleaner dan pel lantainya secara rutin keluarin karpet perabot dan dekorasi yang bisa jadi sarang debu perhatiin juga kualitas spray dan tira yang kamu pakai bahan yang lebih longgar lebih gampang memerangkap debu selain itu jangan masukin anak bulmu ke dalam kamar tapi kalau yang ini kayaknya agak sulit ya pembersih udara modern AC dan kipas gantung bisa bikin kamar tidurmu jadi lebih nyaman tapi jangan lupa dibersihin dong kalau sampai kotor atau tersumbat bulu dan polutan lain filternya gak akan efektif menyaring debu sehingga kamarmu tetap kotor masih ngomongin soal debu nih kamu tau kan kalau kamu bisa ngebersihin pinggiran sapu dengan pengki bagian beralur ini ternyata gak cuma hiasan lho tapi bisa dipakai sebagai pembersih saat kamu pakai kacamata gagang kacamatamu ngebekas di telinga sampai berminggu-minggu ya itu berarti kacamatamu gak sesuai sama kepalamu ukurannya terlalu sempit dan kalau terus dipaksain kamu bisa kena iritasi dan sakit kepala gagang kacamata yang nekuk ke belakang telinga bisa menekan bagian tengkorak yang rapuh jadi saat milih kacamata kamu perlu mastiin ukuran gagangnya pas dan sesuai sama kepalamu untuk mengatasi masalah ini kamu bisa minta bantuan ahli kacamata jadi sebaiknya jangan coba-coba lakuin sendiri ya parutan kotak juga bisa dipakai dalam posisi horizontal dengan begini kamu bisa marut wortel dan keju dengan lebih nyaman kalau kamu mau marut bahan makanan lembut seperti keju kambing dan mozzarella jangan lupa masukin dulu ke freezer selama 30 menit dan biar kejunya gak nempel di parutan tuang dulu permukaan parutan dengan sedikit minyak coba deh perhatiin sisi parutan yang paling jarang dipakai kayak gini kamu pernah pakai ini buat marut apa coba bagian ini sebetulnya dipakai untuk ngiris jadi lumayan berguna kalau kamu mau ngiri sayuran atau kentang sebelum diolah sedangkan lubang kecil yang mencuat ini bisa dipakai untuk marut kulit lemon atau bikin parutan halus kamu bisa pakai tips berguna ini dengan bantuan parutan agar lebih hemat daripada pakai sabun cuci biasa beli aja sabun cuci yang lebih murah lalu parut sedikit dan masukin ke mesin cuci arah bukaan kulkas ternyata bisa diganti lho di sebelah sini ada engsel tuh jadi kalau engselnya dipasang di sini pintu kulkas akan ngebuka ke arah berlawanan tapi sebelum kamu nyobain trik ini cabut dulu kabelnya dan baca baik-baik buku panduan yang sesuai ya aluminium foil punya permukaan mengkilap dan permukaan yang lebih kusam banyak orang mengira kalau ini bisa ngasih tau mereka sisi luar dan sisi dalam foil karena sisi yang mengkilap lebih gampang memerangkap panas padahal gak ada bedanya sih proses pembuatan aluminium foil bikin kedua sisinya kelihatan beja tapi fungsinya tetap sama aja aluminium foil gak melulu dipakai untuk masak di dapur kamu bisa memakainya saat nyobain trik baterai ini kalau kamu gak punya baterai AA pakai aja baterai AAA dan aluminium foil lalu masukin di salah satu ujungnya trik ini bakal berfungsi karena baterai AA dan AAA punya tegangan yang sama kemasan take away makanan Chinese bisa disulap jadi piring lepas aja dua sisinya dan jatuhin ke atas meja oh iya wadah dari karton ini dulunya bernama ember tiram karena awalnya memang dipakai untuk naruh tiram selamat menikmati